Terima kasih. Terima kasih. Jadi apa itu prosedur operasional baku? Itu adalah suatu langkah-langkah yang harus diikuti dan dilakukan oleh semua yang akan terlibat di Laboratorium Biologi FIPA UNS. Nah, prosedur operasional baku di Laboratorium Biologi ini mengacu pada prosedur yang dikeluarkan oleh Laboratorium FIPA Terpadu. Di mana Kepala Laboratoriumnya adalah Ibu Dr. Tetri Widiani. Jadi semuanya itu mengacu ke sana. Nah, jadi ini ya. Jadi kita ada di sini. Nah, ini Laboratorium di lingkungan FIPA termasuk Biologi. Ini semua di bawah kendali dari Laboratorium FIPA Terpadu. Nah, sedangkan di FIPA Terpadu sendiri ini nanti akan mengacu pada kebijakan dari universitas. Nah, ini saya rasa bersifat dinamis ya. Terutama di dalam kondisi pandemi ini. Jadi aturannya itu mungkin setiap minggu itu ada perubahan. Nah, prosedur baku tadi itu sifatnya mengikat. Mengikat terhadap siapa? Terhadap semua yang berkegiatan di Laboratorium Biologi. Nah, bagi mahasiswa itu tentunya nanti ketika Anda praktikum, kemudian kegiatan yang lain, misalnya nanti Anda penelitian, nah pasti Anda akan juga berkegiatan di Laboratorium. Nah, ini harus mengikuti prosedur yang ada. Nah, jadi kalau untuk mahasiswa ya, biasanya itu kegiatan apa saja sih yang diselenggarakan di Laboratorium? Yang pertama itu praktikum. Nah, siapa yang boleh praktikum tentunya? Semua mahasiswa yang sudah mencantumkan mata kuliah praktikum di KARS-nya, di terdaftar, tercatat, di siakat, itu semua berhak mengikuti praktikum sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, jadi ini nanti mahasiswa angkatan 2020, angkatan 2019, ini sudah siap-siap untuk menjalankan praktikum. Nah, kemudian selain praktikum, itu adalah kegiatan penelitian. Penelitian, misalnya penelitian skripsi, kemudian penelitian tesis, kemudian yang sekarang ini adalah MPKM atau kuliah MPKM, di mana basisnya dari penelitian. Jadi nanti apa itu kuliah MPKM, itu nanti Anda akan mendapat penjelasan dari Ibu Kapolgi. Dan kemudian penelitian-penelitian yang lain, mungkin penelitian dosen atau Anda mengikuti program kreativitas mahasiswa dan mengharuskan untuk bekerja di laboratorium, nah ini semua Anda harus mengikuti prosedur yang berlaku. Nah, bagaimana Anda bisa masuk atau bisa akses ke laboratorium yang ada di biologi. Nah, kalau untuk praktikum, itu yang Anda terdaftar di KRS, di siakat, itu otomatis Anda nanti akan praktikum sesuai dengan jadwal. Nah, tetapi kalau untuk kegiatan penelitian, nah ini Anda nanti harus mendaftar dulu, ya, akses lab di laboratorium MIPA terpadu. Jadi satu pintu. Nah, ketika nanti Anda akses lab, itu bisa diunduh, ini ada webnya. Nah, ini kan Anda sudah tahu nanti, oh, mau bekerjanya di laboratorium biologi, kemudian di laboratorium farmasi mungkin ya, atau di laboratorium kimia. Nah, ini jadi satu. Jadi formnya jadi satu. Jadi Anda tidak harus, apa namanya, nanti ngurus ke lab biologi sendiri, ke lab farmasi sendiri, itu tidak. Jadi ada form yang nanti akan di, Anda minta tanda tangan ya, ke kepala laboratorium, misalnya di biologi, kemudian Anda juga kerja di farmasi. Nah, tentunya Anda juga minta tanda tangan dari kepala laboratorium farmasi. Nah, setelah lengkap, itu nanti Anda kirim melalui email, melalui email lab MIPA terpadu. Nah, selanjutnya, nanti akan diverifikasi oleh kepala laboratorium MIPA terpadu. Nanti Anda akan di-email. Nah, ketika nanti Anda di-email untuk mendapatkan akses lab, itu artinya nanti Anda sudah bebas ya, mau akses di lab biologi atau di lab yang lainnya, yang tadi Anda daftarkan. Nah, ini merupakan syarat wajib untuk semuanya yang mau berkegiatan di laboratorium. Mau praktikum, mau penelitian, atau mau kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan laboratorium. Nah, ini yang pertama itu adalah integritas. Kenapa? Karena ini sangat diperlukan, terutama di kondisi COVID ini, di mana kalau kita tidak jujur, tidak disiplin, itu artinya kita akan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kemudian, yang kedua itu kondisi badan sehat. Kalau Anda merasa badannya kurang sehat, itu lebih baik Anda tidak hadir di praktikum. Bagaimana? Mungkin kalau Anda sedang penelitian, silakan Anda bisa berkoordinasi dengan teman-teman Anda. Saya rasa teman-teman yang ada di laboratorium itu akan membantu. Jadi ini di sini dibutuhkan kejujuran. Jadi Anda mungkin, wah, harus praktikum, tetapi badannya kok tidak enak. Kalau tidak masuk, nanti harus inhal. Nah, Anda paksakan masuk. Nah, ini yang membahayakan, ya. Karena kita semua harus waspada terhadap kondisi ini. Jadi kita tidak bisa lihat apakah kita ini membawa si virus atau teman-teman kita yang membawa, kan kita tidak tahu. Nah, untuk itu kita harus bisa saling menjaga. Nah, kemudian, sudah divaksin. Sudah divaksin COVID. Tetapi kalau memang Anda belum mendapatkan giliran vaksin, Anda bisa menyertakan tes negatif antigen. Jadi hasil tes antigennya, rapid antigen itu negatif atau non-reaktif. Kemudian selalu menjaga, melaksanakan fokus COVID-19 dan bersedia mentaati tata tertib laboratorium. Itu secara umum. Nah, kemudian tadi yang mahasiswa atau peneliti yang akan melakukan penelitian, baik itu penelitian untuk misalnya program kreativitas mahasiswa, kemudian penelitian skripsi, ataupun untuk kegiatan MPKM, itu semuanya harus akses laboratorium. Nah, ini masih saya cantumkan, ini sama persis dengan standar prosedur yang ada di lab NIPA terpadu yang dikeluarkan bulan Mei tahun 2021. Jadi ini kemungkinan nanti akan ada perubahan ya, jadi bersifat dinamis. Kalau ada perubahan itu nanti akan kita informasikan, kalau bagi peneliti yang di laboratorium biasanya mengalami grup PA, peneliti, atau juga nanti kita umumkan di partil-partil. Nah, kemudian ini ada syarat harus menunjukkan KTP yang berlaku. Nah, kenapa? Nah, ini untuk mengantisipasi kalau mahasiswa atau peneliti itu berasal dari wilayah suna merah atau orang COVID. Nah, kalau sekarang saya rasa yang suna merah sudah sangat sedikit ya. Nah, ini artinya bahwa kalau memang sudah tidak ada suna merah, artinya kan ini tidak berlaku. Nah, kalau kebetulan misalnya mahasiswa ini harus melakukan pengambilan sampel di wilayah yang suna merah ataupun mungkin rumah Anda, kediaman Anda itu di suna merah, nah ini ketika sampai di Solo harus melakukan isolasi mandiri terlebih dahulu. Nah, ini masih waktunya, ini masih merujuk aturan awal COVID itu ya selama 14 hari dari tangga kedatangan sebelum mengajukan akses laboratorium. Nah, ini tidak hanya sebeda apa namanya, pernyataan secara alisan, tetapi ini nanti ada form yang harus isi dan ditandatangani oleh orang tua. Dan mungkin kalau apa namanya, Anda di kos gitu ya, ibu kos ya, itu bisa, kemudian nanti juga mahasiswa dan peneliti itu harus menandatangani surat perjanjian untuk selalu mentaati aturan di masa new normal ini. Formnya ada di lampiran. Nah, ini sekarang bagaimana peneliti mahasiswa yang akan bekerja di laboratorium biologi ya. Jadi ini sifatnya wajib, harus mengikuti protokol kesehatan. Nah, yang pertama, itu ketika Anda masuk UNS, biasanya itu nanti Anda akan ada cek suhu oleh sapam di depan. Tetapi kadang-kadang lolos. Nah, kalau kebetulan lolos, saya mohon Anda akan mengecek suhu secara mandiri di laboratorium. Sudah disediakan, ini ada termogan. Kemudian silakan cek. Nah, apabila suhu badannya lebih dari 37,5 derajat celcius, maka Anda tidak diperkenankan bekerja di laboratorium. Jadi Anda pulang ke dokter ya. Atau istirahat di rumah. Nah, kemudian juga Anda harus dalam kondisi badan sehat. Ya, jadi badannya nggak panas, tetapi pusing. Tetapi, batuk atau mengalami gejala flu yang lain. Ini juga tidak diperkenankan untuk bekerja di laboratorium. Kemudian, sebelum Anda melakukan aktivitas, masuk ke lab, itu Anda harus mencuci tangan dengan sabun atau membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Jadi, sudah disediakan di laboratorium. Nah, ini di depan laboratorium satu, kemudian di depan laboratorium tiga dan empat, ini ada, ini sudah disediakan oleh fakultas, sarana untuk cuci tangan. Kemudian nanti ketika Anda masuk lab, itu ada hand sanitizer yang bisa Anda gunakan. Nah, ini mohon bisa ditaati dan ini menjadi suatu pembiasaan dan akhirnya menjadi kebiasaan. Selanjutnya, ini, ketika Anda bekerja di lab, itu harus memakai alat melindungi diri. Anda menggunakan chest lab, chest lab lengan panjang. Jadi, ini ada contohnya, ini contohnya, ini contoh dari peneliti mahasiswa yang ada di laboratorium. Ini lengannya belum panjang. Pakai chest lab, nanti lengannya pendek. Kemudian, kalau pakai chest lab, lengan panjang, itu sebaiknya di bagian ujungnya itu yang ada karet. jadi tidak mengganggu ketika nanti Anda bekerja. Kemudian, selain itu, menggunakan masker bedah. Nah, saya rasa ini Anda dari rumah atau dari kos, sepatu sudah memakai masker bedah. Kemudian, kita ikuti imbuan dari Kementerian Kesehatan, kita tambah lagi, kita double lagi dengan masker kain ya, untuk lebih merindungi diri kita dan orang lain. Nah, kemudian mungkin bisa Anda pakai facel, atau pakai rasa mata perlindung, silakan. Dan kemudian juga, ini, Anda menggunakan sarung tangan atau glove. Nah, kalau misalnya kebetulan Anda sampai lab, maskernya jatuh, silakan Anda bisa mengambil di laboratorium. Kemudian juga, atau kebetulan glove-nya sobek atau kotor, itu silakan bisa mengambil di laboratorium. Jadi, selain itu, di dalam bekerja di laboratorium, itu Anda juga harus menggunakan sepatu tertutup, alas kaki yang tertutup. Nah, ini untuk apa, kemudian Anda perlunya memakai alat pelandung diri, memakai jaslab, kemudian glove. Nah, itu nanti Anda akan belajar bersama Ibu Dr. Idriyati Paskarini. Segala hal yang terkait untuk selamatan kerja di laboratorium, itu nanti yang mestinya Anda praktikan. Nah, selanjutnya, tidak diperkenankan membawa barang dari dalam ke luar. Eh, darang dari luar ke dalam laboratorium. Jadi, silakan tas kemudian bekal Anda itu ditaruh di locker-locker ini. Jadi, sudah disediakan. Kemudian, kalau khusus untuk yang melakukan penelitian, ini disediakan rak untuk ganti sepatu ya. Jadi, di dalam itu nanti Anda menggunakan alas kaki yang khusus Anda gunakan bekerja di laboratorium. Jadi, di depan-depan lab itu sudah ada locker-locker ini yang bisa Anda gunakan ya. Untuk barang berharga, silakan Anda bawa. Kemudian, selama bekerja di laboratorium, baik itu praktikum maupun penelitian, itu harus jaga jarak. Nah, ini kadang-kadang kita itu lupa. Kalau sudah ketemu sama teman, apalagi ini nanti praktikum, bekerja berkelompok, bagaimana kita bisa selalu menjaga jarak ini. Kemudian, bagaimana kita satu kelompok praktikum itu diskusi tapi tidak berkerumun. Nah, ini yang juga perlu pembiasaan. Jadi, di kondisi pandemi ini saya rasa yang selalu kita kontrol itu adalah bicara seperlunya. Bicara seperlunya. Kalau tidak perlu, tidak usah ngobrol. Nah, di laboratorium biologi, itu ada enam, ada enam laboratorium dan semuanya bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan ini. Di laboratorium satu, dua, tiga, empat, itu masing-masing ruang, itu ada delapan meja, di mana satu mejanya itu bisa digunakan bekerja untuk empat orang. tetapi nanti ini dalam kondisi new normal ini kapasitas yang bisa digunakan itu hanya setengahnya. Jadi, di satu meja itu sudah kita tandai ini ada tanda silang itu artinya tidak boleh ditempati jadi ini bentuknya meja kan segi empat. Nah, ini di silang jadi nanti Anda kerja berarti di depan sini atau di samping sini karena nanti di bagian ujung kiri ini juga silang jadi ini untuk mengingatkan yang bekerja di laboratorium agar bisa menjaga darah jadi ini untuk mengantisipasi kerumunan. Kemudian selama Anda bekerja melakukan penelitian nah ini Anda harapannya itu ya stay di solo saja jangan kemana-mana jangan keluar dari solo tapi kalau ya tadi kondisi memaksa Anda Anda harus mengambil sampel di luar kota di mana kebetulan wilayah tersebut zona merah nah ini ketika Anda pulang ke solo Anda harus isolasi dulu sendiri baru nanti setelah waktu isolasi berakhir Anda bisa masuk ke laboratorium nah ini di sini kenapa dibutuhkan kejujuran dan komitmen nah ini karena kita tidak bisa pantau jadi kita sendiri yang bisa mendisiplinkan dan jujur sehingga kalau kebetulan kita membawa virus ini itu tidak kita bawa masuk ke laboratorium ya walaupun di lab yang biasa digunakan mahasiswa untuk melakukan penelitian itu sudah kita beri lampu UV yang itu nanti akan menyala selama dua kali pagi sebelum mahasiswa melakukan aktivitas dan malam hari sesudah aktivitas atau kegiatan di laboratorium itu selesai dan itu sudah di setel otomatis gitu ya jadi sebelum ada orang dan nanti sesudah orang tulang semuanya itu baru yang penyala nah itu nah ini titik lengah titik lengah kita semuanya terutama ini saya amati bahasiswa yang melakukan penelitian ya karena selama pandemi ini kan yang berlangsung hanya penelitian ya itu pun dibatasi nah ini ketika di dalam laboratorium ada sudah menjalankan protokol kesehatan dengan sangat bagus tetapi nanti ketika Anda istirahat nah kebetulan di laboratorium di depan laboratorium itu ada gas ribu ada dua gas ribu di sisi kanan dan kiri nah ini merupakan sumbangan dari alumni biologi saya lupa tahun berapa nah ini kan enak sekali ini sudah capek ya penelitian dari pagi kemudian lapar Anda membuka pekal bersama di sini nah ini lupa nanti di sini lupa ngobrol kemudian di sini juga nah ini pada kebanyakan mahasiswa itu malahan sangat santai ada yang tidur-tiduran sampai di sini ada tulisan ini ini gak boleh reban di sini nah ini nanti di sini ngobrol lupa ya karena buka masker kemudian ketemu teman bisa curhat ya nah ini merupakan titik lengah atau kalau gak di sini itu di depan lab itu kan ada seperti apa ya pembatas gitu ya nah itu sebenarnya di pembatas itu sudah kita kasih tanda-tanda gitu ya biar kalau duduk di situ itu ada jaraknya tetapi tetap tetap saja kalau sakeng asetnya itu lupa ada tanda itu ya jadi asal duduk berdapat dempetan nah ini tolong untuk selalu diingat salah satu titik lengah itu ada ketika kita beristirahat nah ini saya mohon nanti ketika Anda praktikum pun selalu menjaga jarak nah kemudian apabila kebetulan ada mahasiswa atau peneliti yang ternyata itu positif covid itu silakan dan harus ya wajib untuk melaporkan ke pengelola laboratorium nah selanjutnya akan bisa dilakukan tracing ya oleh sargas covid dari fakultas nah ini penting jangan ketika Anda positif tetapi Anda malah diam-diam nah ini membahayakan orang-orang yang bertemu dengan Anda sebelumnya ini sudah sering terjadi ya jadi mahasiswa ada yang positif nah ini selanjutnya dilakukan tracing selain itu juga dilakukan penyemprotan desinfektor ya di mana mahasiswa itu bekerja nah hal-hal seperti inilah yang perlu kita sadari bersama bagaimana kita itu bisa selalu melaksanakan protokol kesehatan untuk covid ya jadi kalau misalnya ada teman kita yang positif tetapi kita jaga jarak kita menggunakan masker terutama yang double tadi nah ini tentu kemungkinan untuk terinfeksi semakin rendah nah disamping itu tentunya harus menjaga kesehatan ya harus makan minum yang baik jadi sekalian jadi nanti kalau Anda praktikum atau Anda penelitian itu jangan lupa sebelumnya itu untuk sarapan atau kalau Anda praktikum siang Anda makan siang dulu jangan sampai Anda di laboratorium itu nanti pingsan karena Anda belum makan ya jadi kekurangan gula darah sampai Anda pingsan nah ini juga pernah terjadi jadi jangan sampai hal itu terjadi kemudian ini jadi kewajiban kita bersama menjaga kebersihan dan kerapian di lingkungan laboratorium kemudian menerapkan safety laboratorium jadi di laboratorium itu nanti Anda akan bertemu ya bertemu dengan bahan-bahan kimia kemudian Anda akan bertemu dengan alat-alat yang hampir semuanya itu menggunakan sumber energi listrik ya untuk mengoperasikannya nah ini adalah salah satu contoh sumber bahaya nah ini harus kita harus mau tahu bagaimana safety di laboratorium itu nah ini nanti akan dibahas lebih jauh oleh Dr. Intriati Paskari kemudian ini bertanggung jawab dalam penggunaan peralatan sarana dan prasarana laboratorium jadi semua yang akan menggunakan peralatan itu diharuskan menuliskan di logbook ya jadi di logbook setiap alat itu ada nah ini kadang-kadang karena tidak diawasi itu sering lupa nah kalau sering lupa nah ini nanti yang rugi siapa ya kita semua ya karena masing-masing alat itu ada jam terbangnya ya dalam tanda putih jadi misalnya timbangan gitu ya nah ini sudah berapa jam dipakai nah ini harus dikalibrasi jadi kalau Anda tidak mencatat nama Anda menggunakan timbangan itu kapan berapa lama nah ini proses kalibrasi pasti tidak sesuai dengan yang seharusnya kemudian Anda menggunakan hot plate nah ini kadang-kadang ini yang saya ingatkan kepada semua yang bekerja di laboratorium Anda menggunakan hot plate Anda memanaskan larutan atau membuat media ditinggal ngobrol sama temannya nah apa yang terjadi bludak bludak itu kan kotor sekali nah itu kalau Anda bertanggung jawab tentunya nanti setelah dingin itu nanti akan dibersihkan ya alatnya nah tetapi ada juga yang tidak ya tahu-tahu ketika kita cah kita kontrol aduh alatnya bosong seperti ini gitu ya untuk membersihkan kan menjadi sulit nah selain itu akan ya membahayakan kalau Anda lenak terhadap safety laboratorium ya jadi nanti kalau Anda mau masuk laboratorium Anda mau menggunakan peralatan silahkan pelajari travel shopping untuk operasiannya seperti apa kemudian kalau Anda belum tahu silahkan Anda menghubungi laporan untuk bertanya jangan malu bertanya nah kemudian untuk lembur dibolehkan enggak ya ini sudah dibuat oleh Bu Tetri ya bagaimana tata tertib lembur di lingkungan fakultas MIPA di laboratorium di lingkungan fakultas MIPA yang pertama ini adalah peneliti yang dalam prosedur penelitiannya memerlukan waktu running lebih dari 10 jam jadi harus terus menerus ataupun misalnya kalau Anda melakukan penelitian pertumbuhan bakteri selama 24 jam Anda harus hitung per 2 jam nah ini mau enggak mau kan Anda harus lembur ya di luar jam kerja jam 4 sore nah ini diperbolehkan tetapi kalau misalnya sebenarnya pekerjaan Anda itu bisa dilakukan runningnya itu dalam satu hari itu bisa sebenarnya itu hanya 6 jam tetapi karena Anda yang telat datangnya ke laboratorium jadi datang baru jam 12 nah ini yang tidak diperbolehkan jadi sebelum Anda masuk lab itu Anda harus tahu apa yang dikerjakan jadi direncanakan dengan sebaik mungkin nah selain itu untuk lembur ini Anda harus mendapat persetujuan dari dosen pemimpin salah satu saja sebagai dosen yang bertanggung jawab terhadap berjahat nah ini nanti surat lembur itu ditujukan langsung kepada kepala laboratorium kalau misalnya Anda lemburnya di lab farmasi di lab biologi di biologi paling lambat hamil 7 nah ini kenapa hamil 7 nah ini untuk menunjukkan bahwa apa yang Anda kerjakan itu sudah direncanakan dengan baik sudah direncana bukan karena tadi Anda karena terlambat bangun nah selama lembur ini tidak pulih sendiri ini untuk keselamatan jadi minimal harus ada tiga peneliti yang bersamaan jadi yang menemani dan ketiganya sudah memiliki akses lab kemudian alat apa saja yang akan digunakan itu juga harus dicatat dan mendapat pertujuan dari laporan nah untuk alat yang tidak diperkenankan untuk dioperasikan sendiri jangan Anda operasikan nanti akan membahayakan diri sendiri dan orang lain dan ini juga ini selama lembur untuk berjual laboratorium yang berisiko terjadinya kebakaran atau ledakan bisa bersumber dari bahan kimia atau dari pemanas kompor atau tadi ya jadi dari hotplate dan atau sumber lainnya itu mahasiswa tidak boleh meninggalkan laboratorium justru tidak boleh meninggalkan apa itu ya alatnya itu tadi seperti yang saya ceritakan ini dan ini sudah terjadi sering terjadi karena terus lupa apalagi kalau lembur itu misalnya hari sabtu atau minggu biasanya hanya ada satpam dimana satpam itu kantornya di gedung A jadi jarang bergeliling nah ini biasanya ini membuat mahasiswa itu agak seenaknya sendiri ya dalam tanda kutip seperti itu nah itu tadi nah sekarang untuk akses lab bagaimana tadi ya sudah sedikit saya singgung di depan nanti Anda mengunduh berkas di ini ada webnya di http lab mipa unstacid lab mipa terpadu kemudian nanti itu Anda isi ada lampiran-lampiran yang harus Anda isi kemudian juga Anda harus menyertakan dokumen surat keterangan sehat scan KTP dan surat perjanjian yang sudah ditandang ini tadi kemudian ini yang sudah untuk wilayah dari zona merah tadi sudah dijelaskan selanjutnya tadi berkas Anda kirim melalui email ini di lab mipa terpadu uns at gmail.com dengan judul emailnya akses lab kemudian underscore nama Anda underscore prodi underscore alamat email ini nanti selanjutnya setelah Anda kirim akan diverifikasi dicat kelengkapannya kemudian diverifikasi oleh kaleb nipa terpadu sesudah diverifikasi surat akses lab akan keluar dikirim ke email Anda selanjutnya ini nanti Anda langsung bisa ke laboratorium biologi kalau Anda tujuannya ke laboratorium biologi menghubungi laporan Mbak Nina Asjani kemudian juga atau Mbak Ima silakan ini Anda juga harus menyertakan rencana kegiatan apa mau dikerjakan kapan butuh alatnya apa bahannya apa nah ini untuk apa karena ini dalam kondisi normal jadi ada pembatasan jumlah yang bekerja di laboratorium jadi ini nanti akan diatur jadi walaupun nanti Anda merencanakan jadi awal itu sebenarnya Anda mau tanggal 1 September masuk tetapi kalau laporan itu menilai bahwa tanggal 1 itu kondisi lab masih penuh Anda tidak akan diperkenankan untuk bekerja dulu nah ini selain untuk melihat tadi ya rencana kegiatan Anda ini nanti laporan juga akan memasukkan Anda ke grup WA peneliti jadi semua informasi terkait penelitian itu nanti akan kita informasikan melalui grup WA ini selanjutnya nanti setelah Anda bekerja nanti Anda akan ini ya mendapatkan surat bebas laboratorium ini prosedurnya sama Anda nanti bisa unduh berkas di lab MIPA terpadu kemudian syarat-syaratnya silahkan diisi nah untuk di lab biologi nah ini salah satu syaratnya ini Anda harus mengembalikan semua peralatan yang dipinjam kemudian membersihkan meja kerja jadi Anda yang melakukan penelitian di lab biologi itu nanti sama laporan akan diberikan meja kerja nah ini menjadi tanggung jawab Anda sampai Anda selesai melakukan penelitian ini adalah beberapa lampiran yang ada di lab terpadu yang harus Anda isi ya ini ya baik terima kasih nah itu tadi adalah prosedur yang harus Anda ikuti kalau nanti Anda bekerja di laboratorium teknologi baik untuk praktikum maupun untuk penelitian kalau nanti ada banyak pertanyaan bisa langsung menghubungi ke laburan atau juga ke saya saya rasa dari saya penyampaian SOP sampai disini dulu waktu saya kembalikan kepada MC terima kasih kalau ada kekurangannya saya mohon maaf sebesar-besarnya terima kasih baik terima kasih banyak bunita atas pemaparan materinya yang luar biasa mengenai Operational Laboratorium FNIPA URS kami juga mengucapkan selamat datang kepada Ibu Dr. Indriyati sekarang ini SHMKAS yang lakukan narasumber kita pada pagi hari ini dan selanjutnya kita akan langsung mendengarkan pemaparan yang kedua dari narasumber kita Ibu Dr. Indriyati tapi pada sesi ini kita akan ditemani oleh Ibu Nita selaku moderator pada Kediatan ini baik kepada Ibu Dr. Nita Etikawati SSI-MSI saya persilakan baik terima kasih Mbak Nimas selamat pagi dan selamat datang Ibu Dr. Indriyati Paskarini SHMKAS selamat pagi perkenalkan Ibu saya selamat pagi sesi ini Bapak Ibu dan para mahasiswa yang kami hormati kalau ada itu ya Bapak saya tak kenal maka tak sayang nah ini lebih baik kita kenalan dulu dengan Ibu Dr. Indriyati ini Oke Ibu Nita salam kenal dari saya J Ibu Idriyati akan saya bacakan dulu CV dari Ibu Dr. Indriyati Paskarini jadi nama lengkap Dr. Indriyati Paskarini SHMGAS beliau menempuh pendidikan di Universitas Erlangga S1 di Fakultas Hukum kemudian melanjutkan S2 dan S3 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga nah beliau ini memiliki kompetensi di ahli keselamatan dan kesehatan kerja dan kemudian sebagai reviewer di bublon dengan sudah tersertifikat ya di ini bublon sertifikat jadi itu apa nanti mungkin Bu Dr. Indriyati bisa sedikit mencerita biar kita juga ini ya belajar karena saya terus terang saya juga gak tahu ini sertifikat apa demikian kemudian beliau bekerja di FKM UNER ya Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER sebagai staf pengajar kemudian ini pengalaman beliau cukup banyak jadi sebagai tim penerima barang kemudian merupakan sekretaris sistem penjaminan mutu nah ini kita juga belajar nanti dari Bu Indriyati bagaimana penjaminan mutu khususnya di laboratorium kemudian kemudian dia juga koordinator program studi S2 untuk K3 di FKM UNER ya demikian itu ya CV singkat ya saya rasa mungkin untuk publikasi seperti apa itu nanti silahkan dikulik sendiri ya nanti cari-cari ini di browsing-browsing sendiri saya rasa sangat banyak jadi ini untuk menyingkat waktu saja demikian tadi ini jadi kita akan belajar dari ahlinya ya ahlinya K3 kemudian nanti harapannya itu bisa kita terapkan di prodi biologi ini dan juga nanti kita bisa mendapatkan rekomendasi dari Bu Indriyati sebenarnya kalau laboratorium itu untuk pendidikan itu sebaiknya yang seperti apa demikian itu nanti ya baik untuk menghemat waktu saya rasa ini waktu dan layar sepenuhnya akan saya serahkan kepada Ibu Dr. Indriyati monggo Bu nanti sekitar 40 menit kemudian selanjutnya bisa kita melakukan diskusi demikian waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu monggo Bu ibu Nita terima kasih atas waktu dan layar yang diberikan untuk saya yang saya hormati selamat assalamualaikum Selamat pagi Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini Kita bisa bertemu dalam keadaan sehat Saya ucapkan juga terima kasih Untuk undangannya dalam seminar K3 Di laboratorium di BIPA BODI Biologi Ijinkan saya untuk menyampaikan materi di laboratorium Saya mohon izin share screen Bisa ya Mbak Monggo silahkan Bu sudah menjadi co-host bisa saya screen Baik terima kasih Senang sekali pada pagi hari ini saya bisa bertemu Dengan mahasiswa-mahasiswi UNS Ini adalah pertama kali saya Sayangnya tidak offline tapi online Tapi tidak apa tidak mengerangi Makna yang ada pada pagi hari ini ya Saya terus terang senang sekali Kalau ke Jogja sudah sering Ke UGM Ke Undim Ke UI Tapi UNS ini baru ini Jadi saya senang sekali ketika Di hubungi Mbak Elisa ya Ibu memberi materi Oh iya bisa Jadi Alhamdulillah ya Kita bisa jumpa Meskipun secara online Monggo nanti Bu Nita Kalau Surabaya sudah pandemi berakhir Kita bisa ketemu Siap Bu Nanti saya ajak ke Ramadu Dekat sekarang UNS Ke Surabaya Ada tol ini Alhamdulillah Anjir Bu Nanti ke sana Iya Monggo nanti Elisa sudah punya nomor kontak saya Ke Surabaya Monggo mampir Nanti saya ajak Nyebrang Kemadu Baik Mas-mas Mbak-mbak ini Saya lihat ini Cantik-cantik ini ya Saya akan menyampaikan Tentang K3 Laboratorium Tadi saya sedikit mendengar Sedikit mendengar Bu Nita menyampaikan SOP Menyampaikan tata tersebut Jadi itu harus dibagi Kan Prinsip dari K3 Terus patuh pada peraturan Salah satunya itu Iya Untuk mahasiswa Mahasiswi yang akan menggunakan Laboratorium Baik Jadi begini Sumpah universitas Yang memiliki laboratorium Itu harus melindungi Menjamin mahasiswa Laboratorium Setelah Bu Indriati Bisa di slide Sobu Oh Inge Sampai 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 Bu Wena aja Baik Saya ulangi Jadi semua Universitas yang memiliki Laboratorium Memang harus Melindungi Menjamin Mahasiswa Laboran Dan staffnya Nah Bagi mahasiswa Laboratorium itu Ada tempat yang menarik Tetapi Perlu diketahui Bahwa laboratorium Bukan kelas biasa Mahasiswa Tidak boleh Menyentuh Semua benda Yang ada di laboratorium Sesukanya Tanpa prosedur Apalagi Dengan bercanda Dan coba-coba Nah Eksperimen Itu dapat Menjadi suatu Kegiatan Yang menyenangkan Tapi ingat Juga Membahayakan Kenapa Karena Disitu Banyak bahan kimia Yang mungkin Berbahaya Kemudian Benda tajam Nah Kalau di lab Biologi ini Sepertinya Akrab dengan Pisau bedah Ya Jadi Bendanya kecil Tapi tajamnya Luar biasa Tangan itu Bisa putus Ya Jadi Kalau tidak Hati-hati Kemudian Menggunakan Alat elektrik Banyak sekali Alat elektrik Di laboratorium Biologi Kemudian Menggunakan Api Atau Pemanasan Tadi juga Sudah disinggung Oleh bunita Bahwa Tidak boleh Meninggalkan Alat Yang Mungkin Bisa meledak Tadi Ya Karena Menggunakan Api Atau Pemanasan Oleh karena Itu Dosen Harus mampu Mencegah Kemungkinan Terjadinya Kebakaran Kecelakaan Dan Penyakit Yang mungkin Diakibatkan Oleh Aktivitas Di laboratorium Begitupun Mahasiswa Harus Mengetahui Bahaya Apa Saja Yang mungkin Terjadi Agar Kecelakaan Dapat Dicegah Nah Diharapkan Dengan Penyampaian Mati ini Mahasiswa Memahami Konsep K3 Di laboratorium 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 Yang aman Adalah Kunci Untuk Terhindar Dari Cedera Dan Penyakit Banyak Exposure Di laboratorium Yang berbahaya Jika Tidak Dipahami Terlebih Dahulu Tadi Senang Sekali Saya Sudah Sedikit Mengikuti Ini Berarti Mahasiswa Semuanya Sudah Dibekali Informasi SOP Standar Prosedur Kemudian Tadi Tata Tertip Dan Juga Ditambah Dengan K3 Sekarangnya Penjelasan Khusus Mengenai K3 Di laboratorium Insyaallah Mahasiswa Akan Paham Dan Siap Untuk Bekerja Di Laboratorium Nah Apa Si Yang Sering Dilakukan Mahasiswa Di Laboratorium Yang Mungkin Bisa Membahayakan Sendiri Seperti Misalnya Makan Dan Minum Di Laboratorium Tadi Sudah Dipastikan Tidak Boleh Mungkin Kalau Membawa Air Minum Hati-hati Jadi Biasanya Makan Dan Minum Di Luar Laboratorium Ketika Masuk Tidak Boleh Makan Dan Minum Kemudian Makan Makan Titip Titip Di Lemari Es Di Refrigerator Yang Menyimpan Bahan Kimia Atau Bahan Lab Nah Yang Sering Juga Kalau Meletakkan Pipet Di Mulut Ini Tangankan Digunakan Bekerja Pipet Tak Anu Ya Digit Saja Pipet Digikit Menggunakan Glasur yang Retak Atau Kalau Bahasa Jawanya Itu Cuil Atau Retak Rusak Kalau Tampak Jadi Kecelakaan Di Laboratorium Itu Dampaknya Besar Dampaknya Besar Tidak Hanya Anda Celaka Cedera Mungkin Ya Harus Masuk Rumah Sakit Itu Kalau Kecelakaan Yang Ringan Berat Sampai Ada Korban Nyawa Bagaimana Nah Tidak Hanya Itu Kerusakan Laboratorium Yang Nilainya M Bahkan M T Itu Bisa Hancur Dalam Sekejap Padahal Universitas Itu Apalagi Saat Pandemi Harus Hati-hati Menggunakan Anggaran Alat Yang Ada Di Laboratorium Itu Dikumpulkan Dari Tahun Tidak Dengan Mudah Jadi Kalau Rusak Meskipun Ada Uang Itu Juga Susah Nah Ini Kaitannya Dengan Saya Pengalaman Pengadaan Ambu Kalau Sudah Bahan Barang Barang Yang Mahal Itu Prosesnya Panjang Tidak Cuma Saya Punya Uang Universitas Punya Uang Ayo Belanja Beli Pulang Bawa Barang Tidak Ya Prosesnya Panjang Nah Jadi Kalau Ini Rusak Berarti Mahasiswa Tidak Bisa Menggunakan Alat Tersebut Dalam Jangka Waktu Yang Lama Untuk Ini Merugikan Kemudian Selain Itu Kita Akan Kehilangan Reputasi Kehilangan Customer Mungkin Yang Apa Juga Menjadi Customer Di Laboratorium Karena Ada Laboratorium Yang Memang Menyediakan Jasa Untuk Dari Pihak Luarnya Kemudian Sudah Pasti Biaya Ya Mungkin Ya Kalau Bisa Dibilang Kalau Alat Alat Itu Cuma Bahan Bahan Itu Aja Murah Tapi Kalau Alat Bisa Tadi Ratusan Juta Bagaimana Bisa Membeli Lagi Baik San Kita Kali Ini Itu Saya Ini Ya Dimulai Dari Definisi Kemudian Bahaya Laboratorium Prinsip K3 Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja Di Laboratorium Dan Pencegahan Ini Yang Paling Pentingnya Penjagaan Bahaya Di Laboratorium Jadi Laboratorium Satu tempat Kita Melakukan Penelitian Dan Uji Coba Nah Khususnya Karena Ini Laboratorium Biologi Maka Laboratorium Biologi Merupakan Salah Satu Sarana Untuk Mendukung Aktivitas Belajar Mengajar Penelitian Serta Peningkatan Keterampilan Mahasiswa Jurusan Biologi Yang Terdiri Atas Enam Sub Laboratorium Yaitu Lab Penelitian Lab Kultur Jaringan Lab Mikrobiologi Lab Akuakultur Lab Soologi Dan Lab Botani Disini Masih Lab Ini Banyak Sekali Alat Yang Ada Di Lab Tersebut Kemudian Definisi Tiga Ini adalah Suatu Usaha Dan Upaya Untuk Menciptakan Perlindungan Dan Keamanan Di Risiko Kecelakaan Dan Bahaya Baik Fisik Mental Maupun Emosi Terhadap Bekerja Dalam Iniswa Perusahaan Perakat Dan Juga Lingkungan Serta Menyangkut Berbagai Unsur Dan Pihak Juhan K3 Ini Secara Umum Adalah Melindungi Tenaga Kerja Atas Hak Keselamatannya Dalam Melakukan Pekerjaan Untuk Kesejahteraan Hidup Dan Meningkatkan Produksi Dan Produktivitas Nasional Kemudian Menjamin Keselamatan Setiap Orang Yang Berada Di Tempat Kerja Tersebut Lalu Memelihara Sumber Produksi Agar Dapat Digunakan Secara Aman Dan Efisien Tentunya Kalau Ini Kita Berada Di Laboratorium Berarti Kita Melindungi Mahasiswa Laboran Dan Juga Staff Yang Ada Di Laboratorium Dan Kita Menjamin Semua Yang Ada Di Laboratorium Adalah Selamat Dan Tetap Sehat Serta Semua Bahan Alat Yang Ada Di Laboratorium Dapat Digunakan Secara Aman Dan Efisien Pengelolaan Laboratorium Adalah Aktivitas-aktivitas Koordinasi Yang Mencakup Mendalikan Menjalankan Dan Mengurus Manajemennya Pelaksanaan Pengelolaan Laboratorium Dapat Dalam Mengadministrasian Perawatan Pengamanan Perencanaan Untuk Pengembangannya Secara efektif Dan Efisien Sesuai Dengan Tujuannya Dimana Dalam Pelaksanaannya Selalu Berorientasi Ke Faktor Keselamatan Yang Terlibat Laboratorium Dan Lingkungannya Baik Kalau Dilihat Di Laboratorium Selolah Yang Kita Lindungi Adalah Orangnya Dan Bahannya Sebenarnya Tidak Banyak Sekali Yang Harus Kita Jaga Kita Lindungi Karena K3 Di Laboratorium Itu Cakup Alat Alat Dan Bahan Yang Kita Pakai Kemudian Tempat Bekerjanya Kemudian Pekerjaan Dan Hasil Karyanya Kemudian Penggunanya Serta Lingkungannya Jadi Semuanya Jadi Kalau K3 Kita Tidak Bicara Hanya Orang Tapi Juga Semua Baik Sekarang Kita Akan Membahas Mengenai Bahaya Di Laboratorium Pertama Kita Akan Melihat Bahaya Fisik Apa Saja Bahaya Fisik Yang Ada Di Laboratorium Semua Alat Bahan Yang Ada Di Laboratorium Termasuk Kalau Kita Lihat Di Lab Biologi Itu Banyak Sekali Benda Yang Mudah Pecah Tipis Tipis Atau Tajam Kemudian Yang Mudah Terbakar Kemudian Uwap Gas Kemudian Pressure Equipment Atau Panas Atau Dingin Yang Ekstrim Barang Barang Yang Mudah Meledak Pecah Ini Semua Masuk Di Bahaya Fisik Bahaya Biologi Bahaya Biologi Termasuk Cairan Cairan Organ Jaringan Tubuh Sampel Darah Termasuk Binatang Percobaan Nah Ini Alat Alat Biaya Ada Di Laboratorium Biologi Familiar Sekali Ada Yang Apa Tajam Mudah Pecah Kemudian Bisa Meledak Ini Sekali Kemudian Bahan 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 Yang Digunakan Di Laboratorium Biologi Ini Juga Banyak Ya Kalau Kita Lift Ada Spiritus Alkohol Macam Macam Asam Sulfat Jadi Semuanya Ini Mengandung Bahaya Jadi Anda Semua Tidak Boleh Incip Di Disini Rasanya Seperti Apa Tidak Boleh Disentuh Sentuh Atau Kontak Langsung Dengan Tangan Bahkan Kalau Kita Lihat Formalin Juga Sekarang Bahaya Bahaya Kini Itu Yang Bersumber Dari Bahan Kimia Bahan Kimia Itu Ada Cairan Yang Mungkin Toksik Iritan Dan Korosif Yang Bisa Membahayakan Kesehatan Mahasiswa Laboran Dan Staff Yang Ada Di Laboratorium Oleh Karena Itu Penataan Penyimpanan Manajemennya Itu Harus Ekstra Hati-hati Harus Ada Satu Alat Yang Khusus Untuk Menyimpan Jadi Storage Yang Khusus Menyimpan Bahan-Bahan Kimia Sehingga Apalagi Bahayanya Kalau Disimpannya Bahan Kimia Ini Tadi Seperti Tadi Itu Ada Formalin Formalin Dimasukkan Di Gelas Aqua Gelas Aqua Diletakkan Di Meja Lalu Ada Temannya Masuk Lihat Gelas Aqua Kebetulan Haus Ini Kebetulan Sekali Cocok Sudah Diminum Jadi Tidak Boleh Meletakkan Bahan-Bahan Kair Atau Kimia Ini Tadi Bukan Pada Botol Yang Seharusnya Bahkan Disitu Harus Ada MSDS Ini Adalah Jenis Kimia Yang Pasti Ada Di Laboratorium Yaitu Bahan-Bahan Yang Mudah Meledak Teroksidasi Mudah Terbakar Yang Beracur Erita Korosi Prinsip Berbahaya Di Laboratorium Itu Bersumber Pada Bahan Kimia Gas Asam Basah Listrik Dan Api Baik Saya Mereka Kepada Supaya Semas Dan Tidak Diam Begitu Ya Pernah Melihat Ini Enggak Ya Kabel Yang Seperti Ini Pernah Melihat Enggak Silahkan Pernah Bu Pernah Dimana Mbak Narisa Pernah Pas itu Saya Sekolah Dulu Ada yang Kabelnya Banyak Banget Kayak gitu Ditusuk Pas lagi Kayak Lab komputer Bu Di lab komputer Kalau di lab Di labnya Ini Lab biologi Ada enggak Ditemukan enggak Belum pernah Ke ONS Bu Kan dari awal Bu Oh iya Belum masuk Saya yakin Enggak ada Ya Bunita Sudah kita Usahakan Untuk Minimal Mungkin Yang Seperti Itu Ya Jadi Kebetulan Kalau saya Di kampus Saya Sering Ributin Hal-hal Yang Seperti Ini Jadi Kalau saya Ngecek Barang-barang Begitu Jadi Saya dosen Ini juga Kayaknya Semua Mesti Ini Mesti Bisa Jadi Menerima Barang Terus Jadi Keproding Juga SPM Besok Saya Gembok Saya Belang Gitu Tidak Boleh Ada Mahasiswa Yang Masuk Terus Kalau Misalnya Tidak Dibetulkan Saya Tidak Mau Tanda Tangan Karena Harus Ada Tanda Tangan Saya Kalau Ada Pengiriman Barang-barang Termasuk Laboratorium Kita Kan Ada Laboratorium K3 Laboratorium Kesling Ada Laboratorium Gisi Nah Itu Barang-barangnya Juga Bukan Barang yang Murah Jadi Kalau Sampai Terjadi Kebakaran Ini Luar Biasa Kerugiannya Makanya Saya Ngomel-ngomel Tidak Apa-apa Saya Diberhentikan Jadi SPM Diberhentikan Jadi Pengadaan Tim Pengadaan Oh Rapopo Saya Belagi Tapi Kalau Saya Dijadikan Ini Saya Pasti Ngomel Makanya Ya Itu Tadi Kenapa Saya Dijadikan Itu Katanya Karena Ada Embel-embel SH Bu Jadi Aduh Memang Kadang-kadang Dipikir Orang Aneh Saya S Tapi SKM Nyonsewo DFKM Jadi Sekolah S2 S3 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 Kemudian Seolah Ini Tidak Ada Jadi Aman Terutama Kemungkinan Akan Terjadi Arus Pendek Arus Pendek Kemudian Menyebabkan Kebakaran Besar Karena Ini Di laboratorium Itu Bahan-Bahan Yang Sangat Mudah Terbakar Jadi Kalau Kena Sedikit Percikan Pasti Akan Terjadi Kebakaran Besar Nah Ini Ada Exposure Karena Kita Bisa Mendapatkan Penularan Atau Paparan Apalagi Ini Di Biologi Yang Mungkin Berhubungan Dengan Virus Itu Ini Lewat Mata Hidung Pernafasan Mulut Dan Kulit Makanya Kenapa Mahasiswa Kalau Tidak Pakai Masker Tidak Pakai Google Kemudian Tidak Pakai Sarun Tangan Harus Dikeluarkan Dari Lab Itu Tidak Bisa Ditawas Terekspos Dari Bahan-Bahan Yang Berpisah Baya Ini Prinsip Katik Laborator Yang Pertama Kita Mengikuti Petunjuk Aturan Yang Berlaku Alam Tadi Sudah Disikan Oleh Bunita Jadi Tidak Ada Alasan Tidak Tau Kalau Tidak Mengikuti Petunjuk Dan Aturan Silahkan Keluar Dari Laboratorium Kemudian Tau Serta Memang Kimia Dan Apa Saja Gunakan Ini Saya Rasa Di Laboratorium Biologi UNS Sudah Punya List Bahan-Bahan Kimia Beserta SOP Tadi Sepertinya Saya Tidak Mengikuti Dari Awal Tapi Saya Rasa Sudah Punya SOP Dari Masing-masing Bahan Kemudian Memahami Prosedur Kerja Praktikum Dan Saya Juga Tadi Sudah Mendengar Bahwa Mahasiswa Sudah Diberi Prosedur Kerja Kemudian Diberi Buku Modul Dan Sebagainya Nah Yang Paling Penting Adalah Menggunakan APD Di Sini Nah APD Apa Yang Digunakan Di Laboratorium Yaitu Just Lab Itu Harus Kemudian Pelindung Mata Pelindung Tangan Pelindung Kaki Serta Berhati-hati Dalam Menggunakan Peralatan Tadi Makanya Saya Singgong Tidak Boleh Coba Sambil Sekarang Kita Kita Bahas Tentang Standar Operating Prosedur Yaitu Satu Rangkaian Instruksi Tulis Dari Suatu Kegiatan Atau Proses Kerja Jadi Ada SOP Keadaan Darurat Ada SOP Penanganan Jika Terkena Bahan Kimia Ada SOP Penanganan Cidara Ada SOP Penanggulangan Kebakaran Ada SOP Pelaporan Kecelakaan Kerja Dan Ada SOP Penanggulangan Maaf Penanganan Gangguan Kesehatan SOP Penggunaan Peralatan Ini Tadi Saya Singgung Semua Alat Ada SOP Ada Instruksi Kerjanya Kemudian Bahan Kimia Juga Sama Kemudian Menggunakan APD Lengkap Kemudian Menggunakan Alat-alat Laboratorium Dengan Aman Nah Jangan Lupa Limbahnya Ini Tidak Boleh Dibuang Dikerasa Lalu Dibawa Dan Dibuang Di tempat Sampah Yang Ada Di Fakultas Jadi Tempat Sampah Biasa Jadi Pembuangan Limbah Harus Sesuai Dengan Limbah Apa Yang Dibuang Dan Masing-masing Ada Kontainer Tersendiri Kemudian Menggunakan APAR Nah Penggunaan APAR Ini Tentunya Harus Melalui Satu Proses Training Pelatihan Nah Yang Tergantung Dari APAR Yang Tersedia Tentunya APAR Juga Harus Tersedia Cukup Sesuai Dengan Bahan-Bahan Yang Bisa Terbakar Jadi APAR Ini Ada Spesifikasinya Sendiri Sendiri Tentunya Laboran Atau Staff Harus Sudah Mengikuti Training Penggunaan APAR Aturan Umum Di Batorium Juga Tidak Bahwa Tidak Boleh Tidak Boleh Bersendirian Ada Pengawasan Tadi Saya Dengar Sudah Disampaikan Ke Mahasiswa Tidak Boleh Bersendirian Agar Lo Dikkerja Kemudian Dilarang Merokok Menjaga Kebersihan Menggunakan Alat Melindung Diri Dan Tidak Boleh Menggigit Pipet Mulut Lalu Mencici Tangan Dengan Bersih Setelah Selesai Peraktifitas Nah Ini adalah Kebakaan Yang Sering Terjadi Di Laboratorium Itu Terpleset Tertusuk Jarum Tuntik Luka Karena Pecahan Gelas Cedera Punggung Karena Mengangkat Beban Terjadi Kebakaran Dan Trauma Korosif Karena Asam Sedangkan Ini ada Data Kait Kecelakaan Di salah satu Perguruan Tinggi Negeri Tentunya Di Indonesia Yang terbesar Adalah Kontak Dengan Mas Ruka Ruka Bakar Kemudian Terkena Tumpuan Bahan Kimia Ini Juga Cukup Tinggi Dan Mengalami Lidasi Kelit Kemudian Mata Terpecik Bahan Kimia Terjadi Ledakan Sengatan Listrik Terjatuh Terpleset Mengalami Kebakaran Dan Terkena Pecahan Glassware Nah Pernah Terjadi Di Laboratorium Kami Jadi Dia Terjatuh Itu Bukan Karena Terkena Benda Atau Apa Jadi Kerja Di Laboratorium Itu Sering Lupa Waktu Sehingga Mereka Tidak Makan Dan Minum Akhirnya Ternyata Hipoglukemi Dia Nah Jadi Dia Sudah Cukup Lama Di Dalam Tiba-tiba Dia Terjatuh Nah Kepalanya Ini Membentur Meja Sehingga Robek Kepalanya Robek Dia Pingsan Setelah Diatasi Dihentikan Perdarahannya Dulu Lalu Kebetulan Sekali Kami FKM Itu Dekat Sekali Dengan Rumah Sakit Jadi Ya Mungkin Satu Menit Sampai Karena Kita Satu Are FKM Adalah Kantor Pusat Sebelah Kantor Pusat Itu Adalah Rumah Sakit Jadi Sangat Sangat Dekat Sehingga Langsung Kita Evakuasi Ke Rumah Sakit Kemudian Lukanya Dijahit Alhamdulillah Dia Sadar Dan Kita Tanya Kenapa Dia Jatuh Saya Pikir Juga Mungkin Terkena Benda Atau Apa Atau Terhirup Apa Ternyata Sudah Siang Minum Minuman Manis Dia Kembali Pulih Dan Bisa Melanjutkan Pekerjaannya Lagi Kemudian Kalau Penyakit Pastinya Kemungkinan Ada Virus Atau Bakteri Atau Apapun Yang Dari Bahan-Bahan Yang Ada Di Laboratorium Kemudian Iritasi Terkena Bahan-Bahan Di Laboratorium Serta Alergi Sekarang Pertanyaan Saya Mengapa Bisa Terjadi Kecelakaan Seperti Itu Di Laboratorium Setelah Kita Telusuri Kita Pelajari Kita Analisis Bahwa Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kerja Di Laboratorium Itu Yang Pertama Karena Kurangnya Pemahaman Tentang Sifat Dan Karakter Bahan-Bahan Yang Ada Di Laboratorium Mereka Tidak Dikenalkan Terlebih Dahulu Apa Saja Yang Ada Di Laboratorium Kemudian Kurang Jelas Petunjuk Praktikum Dan Kurang Bimbingan Dan Kurang Pengawasan Dosen Terhadap Siswanya Ketika Praktikum Itu Tadi Dosen Atau Laboran Itu Harus Cerewet Harus Tegas Terutama Untuk Mahasiswa Yang Baru Masuk Atau Pertama Kali Masuk Ruangan Lab Kemudian Kurang Tersedianya Fasilitas Keamanan Dan Perlengkapan Perlindungan Yang Memadai Nah Ini Salah Satunya Adalah APAR Itu Dimasukkan Atau Disimpan Sehingga Ketika Terjadi Percikan Api Mencari Terlebih Dahulu Dimana APAR Nah APAR Itu Harus Berada Di Tempat Yang Mudah Dilihat Mudah Dijangkau Dan Mudah Diambil Siapa Saja Yang Ada Didekatnya Kemudian Kurang Taatnya Siswa Dalam Mematuhi Peraturan Di Laboratorium Kemudian Tidak Menggunakan Perlengkapan Perlindung Yang Sesuai Dan Sesuai Standar Serta Tidak Hati-hati Selama Praktikum Kita Dosen Sudah Hati-hati Tapi Tetap Ada Saja Yang Tidak Hati-hati Setelah Kita Pasah Penyebab Terjadi Kecelakaan Kita Pasti Bisa Mencegah Setelah Kita Tahu Itu Tadi Kalau Tidak Jelas Berarti Harus Diperjelas Dengan Cara A Mungkin Dengan Memberikan Buku Modul Buku Manual Dan Sebagainya Kemudian Memberikan Kemahasiswa Yang Wajib Dibaca Itu Adalah SOP Ika Dan Sebagainya Nah Setelah Kita Tahu Maka Kita Akan Bisa Mencegah Dan Mengendalikan Bahaya Yang Ada Di Laboratorium Karena Di situ Itu Bahaya Yang Mengancam Kita Sewaktu-waktu Nah Tadi SOP Sudah Kemudian Tempat Menyimpan Bahan Kimia Sudah Ada Lalu Kita Juga Melihat Apakah Material Safety Data Seat itu Sudah Ada Di masing-masing Botol Yang Mengandung Kimia Tadi Yang Yang Cukup Bahaya Kemudian Menyediakan Kotak P3K Untuk Pertongan Pertama Nah Kotak P3K Ini Yang Sering Jadi Trouble Dimana Kotaknya Dimana Isinya Itu Tidak Ada Pada Tempatnya Kenapa Nah Harusnya Kotak P3K Itu Memang Juga Sama Harus Dikir Letakkan Tembok Atau Lemari Yang Mudah Dilihat Mudah Dijangkau Dan Isinya Kalau Ada Kotaknya Isinya Seringkali Sudah Dipakai Lupa Tidak Segera Diisi Kembali Sehingga Ketika Terjadi Cedera Pada Mahasiswa Itu Bahan Atau Obat Atau Tidak Ada Harusnya Ada Ini Ada Ini Tidak Ada Nah Jadi Laboran Itu Harus Mungkin Secara Periodik Melihat Isi Dari Kotak P3K Jadi Mungkin Dijadwal Katakan Itu Kalau Memang Laboratorium Biologi Ini Setiap Hari Berapa Jam Mungkin 12 Jam Dipakai Mungkin Kemungkinan Terpakai Bahan Itu Cepat Sehingga Mungkin Tidak Boleh Lebih Dari Satu Minggu Harus Sudah Kita Lihat Isi Dari Kotak P3K Tapi Kalau Seminggu Itu Hari Hanya Katakan Sampai Jam Dua Mungkin Kita Bisa Dua Minggu Sekali Kemudian Pencegahan Dan Pengendalian Bahaya Di Laboratorium Pada Prinsipnya Pengendalian Bahaya Ini Atau Hierarchy Of Control Itu Ada Lima Yaitu Dengan Elimination Yaitu Menghilangkan Sumber Bahaya Kemudian Substitusi Yaitu Mengganti Bahan Berbahaya Dengan Yang Tidak Berbahaya Kemudian Engineering Control Itu Mengurangi Resiko Dari Bahaya Dengan Memodifikasi Atau Rekayasa Alat-alat Yang ada Di Laboratorium Kemudian Administrative Control Dan Personal Protective Equipment Jadi Kalau Yang Tadi Ini Administrative Karena Ini Yang Paling Mudah Untuk Kita Lakukan Dan Itu Sangat Efektif Nah Yang Berikutnya Adalah Alat Pelindung Diri Atau Personal Protective Equipment Bahwa Kita Harus Ready Barang-barang Ini Semua Harus Ada Kemudian General Equipment Tadi Saya Sudah Menyung Tentang APAR Kemudian Adanya Ini Shower Kemudian Woser Fire Safety PPA Dan Waste Disposal Jadi Sampah Tidak Boleh Di Luar Tempat Sampah Yang Semestinya Jadi Harus Ada Tempat Sampah Khusus Yang Ada Di Laboratorium Kemudian Emergency Respon Nah Emergency Respon Ini Harus Ada Yang pertama Nomor Telepon Atau Emergency Contact Nah Nomor Telepon Itu Harus Tertulis Dan Terlihat Jelas Sehingga Orang Bisa Melihat Tanpa Harus Membuka Jadi Nomor Telepon Yang Bisa Di Hubungi Yaitu Penanggung Jawab Di Fakultas Kemudian Sapa Mungkin Karena Bisa Saja Ternyata Mahasiswa Itu Di Laboratorium Hingga Malam Hari Jadi Satpam Kemudian Rumah Sakit Terdekat Atau Klinik Terdekat Atau Dokter Penanggung Jawab Jadi Ada Beberapa Nomor Telepon Yang Dapat Dihubungi Saat Emergensi Sepertinya Ada Penanggung Jawab Penanggung Jawab Laboratorium Ye Bunita Itu Harus Ada Nomornya Dia Dan Penanggung Jawab Tersebut Yang Ditunjuk Harus Mereka Yang HP-nya Ini Hidup Terus Jadi Tidak Dimatikan Meskipun Malam Tidak Dimatikan Ketika Sedang Bertugas Sebagai PJ Jadi Ini Pernah Terjadi Dia Letakkan Di Dalam Tas Jadi Ketika Terjadi Emergensi Dia Tidak Mendengar Itu Dimasukkan Di Dalam Tas Kemudian Dimatikan Karena Kebiasaan Dia Kalau Sudah Sore Dimatikan Katanya Biar Tidak Mengganggu Tetapi Dia Lupa Saat Itu Sedang Bertugas Sebagai PJ Di Laboratorium Akibatnya Ada Mahasiswa Yang Cedera Dihubungi Tidak Bisa Untungnya Nomor Emergensi Itu Tidak Satu Dan Memang Tidak Boleh Satu Jadi Harus Ada Beberapa Sehingga Ada Yang Bisa Menerima Telepon Pada Saat Emergensi Jadi Yang Seperti Tadi Saya Ceritakan Ada Mahasiswa Yang Pingsan Tadi Lalu Kepalanya Membentur Laboratorium Pernah Juga Ini Kebetulan Saya Waktu Itu Yang Bertugas Itu Mengukur Kebugaran Jasmani Mahasiswa Praktek Mengukur Kebugaran Jasmani Itu Naik Turun Bangku Menggunakan Harvard Step Up Test Sudah Saya Beritahu Bahwa Mereka Harus Sarapan Harus Memakai Pakaian Olahraga Sepatu Olahraga Dan Sebagainya Saya Sudah Menyampaikan Bagi Mereka Yang Memiliki Keluhan Sakit Dan Sebagainya Tidak Boleh Mengikuti Praktikum Pengukuran Kebugaran Jasmani Ternyata Ada Satu Mahasiswa Yang Raga Itu Tidak Sarapan Katanya Memang Biasanya Tidak Sarapan Sarapan Itu Nanti Di kampus Ketika Istirahat Jam Sepuluh Katanya Baru Sarapan Sementara Praktikum Kami Itu Jam Setengah Delapan Start Sehingga Jam Sembilan Memang Sudah Selesai Dan Dia Rencana Jam Sepuluh Baru Akan Sarapan Tetapi Ketika Naik Turun Bangku Ini Tadi Dia Pingsan Saya Mulai Bingung Untung Tadi Ada Emergensi Kontak Langsung Saya Telepon Dokter Teman-teman Dokter Yang Saat itu Ada Dan Dokter Langsung Datang Tidak Lama Dia Kemudian Setelah Dibili Pertolongan Dia Sadar Duduk Setelah Duduk Saya Tanya Langsung Tadi Sarapan Atau Tidak Tidak Bu West Pasti Sudah Langsung Saya Suruh Minum Teh Manis Kebetulan Saya Kalau Praktikum Saya Selalu Bawa Ini Karena Sering Saya Bawa Teh Botol Susu Sama Roti Jaga Ini Kalau Ada Yang Kejadian Seperti Itu Karena Lab kami Di Lantai Tiga Sementara Kalau Terjadi Keadaan Seperti Itu Ini Kan Turun Dulu Beli Dulu Kantin Ada Di Bawah Lama Jadi Begitu Dia Sudah Sadar Sedikit Saya Tanya Kamu Sudah Sarapan Langsung Saya Gitu Kan Saja Belum Langsung Saya Sudah Minum Nah Tidak Lama Setelah Dia Minum Manis Dia Sudah Bugar Lalu Langsung Saya Kasih Ceramah Duduk Kan Langsung Saya Ceramah Jadi Mungkin Saya Juga Dijadikan SPM Karena Saya Sedikit Galak Tapi Saya Sebenarnya Tidak Galak Saya Sama Mahasiswa Dekat Akrab Tapi Kalau Saya Ngajar Saya Tidak Main Main Karena Nyawa Taruhannya Ini Kemudian Ada I was Want Thanks Ini Harus Tersedia Dan Juga Sower Sower Ini Harus Dicek Secara Berkala Karena Tidak Selalu Akan Terpakai Setiap Praktikum Tidak Boleh Kalau tidak Emergency Sower Itu Dibuat Mainan Atau Dipakai Mandi Itu Tidak Boleh Sehingga Laboran Yang Harus Ngecek Emergency Sower Apakah Berfungsi Dengan Baik Airnya Keluar Apa Tidak Juga I was Want Tense Jangan Sampai Ketika Terjadi Sesuatu Maka Air Itu Tidak Mengalir Jadi Meskipun Dibuka Airnya Tidak Berfungsi Emergency Sower Keran Air Semua Harus Mengalir Jadi Ketika Praktikum Sebelum Dimulai Dicek Dulu Laboran Laborannya Ini Supaya Semua Ini Dalam Keadaan Baik Berfungsi Maka Setelah Mahasiswa Boleh Masuk Kemudian Spill Kits Terutama Untuk Tumpahan Bahan Kimia Jadi Tidak Boleh Menggunakan Tisu Lapel Atau Serbet Atau Apapun Yang Tidak Sesuai Standar Kemudian Jangan Lupa Pintu Tidak Boleh Satu Pintu Di Laboratorium Harus Ada Pintu Memang Keluar Masuknya Mahasiswa Ada Pintu Emergency Pintu Emergency Ini Tidak Boleh Dibuat Mainan Tidak Boleh Dibuka Ditutup Dibuka Ditutup Bahkan Pintu Emergency Yang Bagus Yang Memenai Standar Itu Ketika Dibuka Itu Bunyi Berbunyi Jadi Langsung Ada Alarmnya Ketika Pintu Emergency Terbuka Hal Ini Membuat Mereka Yang Ada Didekatnya Itu Tahu Bahwa Ada Sesuatu Emergency Kondisi Emergency Jadi Bukan Pintu Yang Sama Dengan Pintu Keluar Masuk Kemudian Jalur Evakuasi Jalur Evakuasi Ini Harus Ditulis Harus Ada Tanda Tanda Mulai Dari Laboratorium Menuju Area Yang Aman Itu Jalur Evakuasi Keep You Work In Life Safely And A Good Habit On Work Safety Demikian Bunita Pas 40 Menit Pas Sekali Ini Bu Indri Hati Padahal Kita Masih Kurang Tidak Kerasa Ini 40 Menit Sangat Luar Biasa Dan Saya Dan Juga Yang Hadir Semua Di Sini Saya Rasa Banyak Sekali Yang Hal Yang Dapat Kita Dapatkan Dari Baparan Bu Indri Hati Ini Dan Beliau Memang Pakarnya Jadi Saya Rasa Sangat Menarik Dan Mungkin Sedikit Ya Dari Apa Yang Bu Indri Hati Baparkan Itu Perlu Kita Sadari Bersama Bahwa Laboratorium Itu Hakikatnya Adalah Tempat Sumber Bahaya Itu Kadang-kadang Kita Yang Tidak Sadar Tempat Sumber Bahaya Untuk Itu K3 Laboratorium Itu Harus Dilaksanakan Nah Dari Apa Pengalaman Yang Sudah Bu Indri Hati Tadi Ceritakan Bahwa Akibat Kelalean Dari Pengguna Yang Ada Di Laboratorium Itu Maka Akan Menimbulkan Bahaya Ataupun Kecelakaan Yang Tentunya Akan Sangat Merugikan Kita Bersama Dan Kadang-kadang Kita yang Bekerja Di Laboratorium Kita Menggunakan Portak Kecil Kita Asal Saja Dan Tadi Sudah Bu Indri Dijelaskan Itu Sebenarnya Harganya Sangat Mahal Dan Kita Mendapatkan Kesempatan Untuk Mendapatkan Alat Itu Sangat Langka Nah Itu Yang Perlu Kita Jaga Bersama Nanti Kalau Rusak Itu Biaya Maintenance Sangat Mahal Nah Baik Itu Bapak Ibu Dan Para Mahasiswa Kita Buka Sesi Diskusi Monggo Yang Mau Pertanya Bisa Langsung Raise Hand Dan Langsung Mengutarakan Apa yang Akan Ditanyakan Silakan Ada Isin Bertanya Bu Silakan Disebut Namanya Nama Saya Narisa Ramasari NIMM 04468 Saya Isin Bertanya Saya Pena Mendengar Dan Kayak Melihat Video Dari Percara Untuk Kalau Ingin Melakukan Praktikum Penelitian Di lab Itu Tidak Boleh Memakai Makeup Itu Seperti Apa Apakah Seperti Bedak Masih boleh Dipakai Atau Apa Batasannya Seperti Itu Terima kasih Baik Terima kasih Dua Pernanya Lagi Silakan Baik Belum ada Mohon Bu Indriyati Bisa Langsung Menanggapi Pertanyaan Dari Mbak Narisa Baik Terima kasih Mbak Narisa Pertanyaannya Jadi Memang Begini Bukan Sebenarnya Tidak Boleh Dalam Arti Yang Masuk Harus Polosan Gak Boleh Bedaan Gak Oleh Begitu Enggak Tetapi Memang Ada Bahan-Bahan Yang ada Di Kita Mengandung Bahaya Yang Mungkin Ketika Anda Menggunakan Reaksi Ada Reaksi Jadi Bahan-Bahan Saya Tidak Tau Karena Makeup Sekarang Ini Luar Biasa Kalau Saya Bisa Dibilang Tidak Makeup Yang Kayak Apa Cukup Pelembab Bedak Selesai Tapi Sepertinya Kalau Anak-anak Sekarang Ini Beda Ada Istilahnya Ayo Mbak Narisa Aku Dikasih Tau Pakai Apa Aja Saya Juga Gak Pernah Makeup Saya Gak Tau Ya Remaja Sekarang Cantik Cantik Makeup Itu Pakai Anu Enggak Cuman Tumpuk Satu Saya Tunya TikTok Kalau Gak Salah Saya Dapet Itu Ternyata Saya Tumpuk Berapa Lima Pak Enem Di wajahnya Itu Jadi Ada Pelembab Ada Konselor Ada Foundation Ada Bedak Compact Kemudian Ditambah Bedak Lagi Kemudian Semprot Katanya Makeup Itu Tidak Luntur Semprot Semprot Nah Barangkali Ketika Di Laboratorium Itu Kan Kita Tidak Tau Apa Yang Akan Dilakukan Mau Percobaan Apa Memang Cowantik Jadinya Mangli Yang tadinya Wajahnya Biasa Saja Menjadi Catik Sekali Dengan Polesan Polen Itu Oh Itu Belum Lagi Mbak Tau Enggak Apa Buat Membuat Pipi Menjadi Merona Semu Semu Itu Tumpuannya Banyak Mbak Jadi Katanya Diberi Anu Apa Ya Ada Mbak Khusus Untuk Taruh Di pipi Gini Terus Ditepuk Tepuk Gitu Ya Kemudian Setelah itu Dikasih Bedak Kemudian Ada Lagi Ditumpuk Lagi Saya Ngeliat Aja Itu Kalau Misalnya Dandan Itu Nggak Cukup Waktu Satu Jam Nah Kalau Saya Berangkat Ini Kalau Nggak Pandemi Ya Setengah Tujuh Sudah Berangkat Karena Biasanya Jam Tujuh Sudah Ada Kegiatan Di Kampus Kemudian Pulang Sudah Sore Ini Kok Tambah Tua Kok Tambah Sibuk Sampai Saya Pikir Bikir Terus Sore Pulang Itu Saya Biasanya Mampir Supermarket Membeli Sayuran Buah Kemudian Saya Bawa pulang Untuk Di Masak Ditumis Saya Kalau makan Harus ada Satu Sayur Nggak ada Lauk Nggak apa-apa Tapi Harus ada Sayur Itu Ya Tentu Sepertinya Ada lauk Semuanya Ada Tapi Sayur Dan Buah Itu adalah Menu Wajib Yang Nggak Bisa Ditawar Kemudian Saya Sampai Rumah Kemudian Saya Makan Itu Sudah Maghrib Jadi Nggak sempat Mau Bermakeup Ria Seperti itu Nggak sempat Dan Saya Pikir Juga Saya Nggak Penting Untuk Bermakeup Seperti itu Kecuali Kalau Mau Kondangan Beda Makanya Jangan Disarankan Untuk Kita Ngajar Pun Tanpa Satu Makeup Yang Kayak Apa Ya Sudah Saya Mau Dibilang Cantik Dibilang Jele Nggak Penting Semua Ya Mahasiswa Insya Karena cantik Itu Tidak Datang Dari Wajah Tapi Datang Dari Hati Cie Ya Narisa Narisa Ini Juga Cantik Jadi Nggak Usah Bilang Nggak Makeup Nanti Nggak Cantik Cantik Itu Dari Dalam Nggak 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 Cantik Dari Luar Itu Bisa Berubah Dalam Waktu Singkat Dengan Pertambahnya Usia Ya Nah Tapi Kalau Cantik Dari Dalam Sampai Kapanpun Akan Tetap Cantik Jadi Disarankan Memang Hanya Mengenakan Makeup Tipis Seperlunya Saja Sebisa Mungkin Memang Menggunakan Makeup Ya Karena Khawatir Ada Reaksi Dengan Bahan-Bahan Yang Ada Ada Lagi Yang Ditanyakan Ya Silahkan Monggo Ini Ada Pakarnya Tentu K3 Ya Silahkan Siapa Dulu Ini Mas Monggo Mas Suaranya Enggak Jelas Suaranya Kurang Jelas Bisa Didekatkan Mixnya Mas Ya Mohon Ijin Ya Sudah Lebih Jelas Ya Ini Mohon Ijin Bertanya Dari Pemeparan Materi Sebelumnya Ibu Nita Tentang Tata Cara Memasuki Lab Kan Tadi Ada Ibu Singgung Tentang Pemakaian Jazz Lab Terus Terang Saja Untuk Saya Dari S1 Sebelumnya Itu kan Jazz Lab Ditanggung Sendiri Oleh Mahasiswa Tanya Ada Yang ingin saya tanyakan Apakah Jazz Lab Itu ada Pusat Perbenjalaan Khusus Yang harus kita Dapatkan Atau bagaimana Karena kita kan Lebih mengutamakan Kualitas Pakaian Terima kasih Baik Terima kasih Mas Arsinto Jadi Saya rasa Ini Langsung saja Dijawab Bu Indriati Jadi Bu Indriati Tadi Kalau di Lab kami Itu khususnya Untuk Masa Pandemi Ini Menyarankan Jazz Lab Itu Yang berlengan Panjang Dan Saya sarankan Itu yang Ada kerutnya Di bagian Ujung Mungkin Bu Indriati Bisa Menjelaskan Idealnya Jazz Lab Itu yang Seperti apa Kalau kita Bekerja di Laboratorium Oh enggak Bu Baik Terima kasih Mas Arsinto Oh Arsinto Dari mana Sepertinya Dari luar Jawa Dari Nusantara Timurnya Mana Pulau Terpencil Dari bagian Selatan Nusantara Timur Pulau Kota Ibu Pulau Ya Saya kebetulan Sudah pernah Stay Di Soe Soe Itu adalah Di NTT Jadi Itu ada Di Tempat Yang Juga Tempat Yang jauh Soe Tau Soe Kota Dingin Betul Sekali Dingin Dan Saya Kebetulan Saat itu Menjadi Seperti Pendamping Begitu Kerjasama Unar Dengan Dinas Kesehatan Kabupaten NTT Saya Kebetulan Ditaruh Di Soe Dan Saya Tinggal Di Sana Itu Kurang Lebih Satu Bulan Setengah Jadi Saya Cukup Dekat Dengan Masyarakat NTT Di Pulau Timur Tengah Selatan Nah Saya Keliling Sampai Ke Penduduk Yang Terpencil Yang Disebut Mungkin Orang-orang Sering Mendengar Suku Bodhi Suku Bodhi Itu Amat Sangat Terpencil Dan Mengenal Menemui Orang-orang Yang ada Di Sana Jadi Itu Ya Mas Ya Anda Dari NTT Semangat Untuk Kuliah Supaya Anda Bisa Membuat NTT Itu Menjadi Lebih Maju Dan Anda Kemungkinan Bisa Membangun NTT Tidak Perlu Kita-kita Yang dari Jawa Itu Yang Datang Ke NTT Untuk Bekerja Di Sana Anda Adalah Pelopor Di Sana Putra Daerah Yang Harus Memujukkan Wilayahnya Saya Salut Anda Mau Kuliah Di US Ini Luar Biasa Mengenai Jaslet Tadi Memang Ada Beberapa Macam Jaslet Tergantung Dari Kebutuhan Ada Yang Jaslet Hanya Seperti Jas Dokter Seperti Ini Karena Memang Hanya Kegiatan Kegiatan Yang Standar Tetapi Jaslet Memang Adakalanya Dibutuhkan Dari Spesifikasi Tertentu Karena Aktivitas Dan Bahan Yang Digunakan Nah Tadi Diminta Bahwa Lengan Panjang Ya Memang Harus Lengan Panjang Jaslet Tidak Boleh Lengan Pendek Karena Melindungi Juga Area Tangga Siku Dan Tadi Kan Route Exposure Itu Bisa Melalui Kulit Kemudian Tadi Pertanyaan Mengenai Apakah Harus Berkerut Atau Tidak Nah Sekarang Kalau Dipologi Itu Banyak Sekali Biologi Hazard Yang Bisa Menempel Jika Ada Selah Memang Betul Sekali Harus Yang Berkerut Tidak Bisa Masuk Melalui Lengan Kita Yang Terbuka Juga Masker Kalau Di Lab Biologi Mungkin Membutuhkan Spesifikasi Masker Tertentu Jadi Mungkin Harus Yang Seperti Apa Kalau Jenis-jenisnya Mungkin Anda Bisa Pelajari Dan Mungkin Kalau Di UNS Sudah Ada Protap Sendiri Mengenai Just Lab Yang Harus Dipakai Apa Saya Rasa Itu Sudah Tempat Yang Disampaikan Oleh Bunita Dan Kita Memang Harus Punya Demikian Bunita Terima Bu Indriati Jadi Informasi Dari Bu Indriati Sangat Menyejukkan Jadi Kebetulan Bu Indriati Ini juga Pengalamannya Sudah Luar biasa Sudah Sampai Di NTT Lama ya Satu setengah Bulan Jadi Benar-benar Paham Di Daerah Sana Demikian Tadi Mas Arsinto Nanti Kalau sudah Sampai Di Solo Untuk Just Lab Itu Biasanya Akan Dikoordinir Oleh Angkatan Atau Kaka Angkatan Jadi Tidak Usah Khawatir Nanti Kalau di Solo Bagaimana Carinya Bagaimana Cari Itu Tete Saya Terkesan Sekali Kalau Ngomong Kan Suka Dipotong-potong Air Sudekat Air Sudah Dekat Sapi Main Bola Saya Piki Main Bola Jadinya Sapi Main Bola Begitu Ya Mas Ya Makanan Saya Sudah Familiar Ada Jagung Bose Se Sapi Itu Bu Ya Se Sapi Ya Bu Sekarang Se I Se I Ya Ini Baru Trend Trend Sekarang Jadi Saya Sudah Mengenal Saya Isapi Sudah Lama Sebenarnya Tapi Baru Sekarang Aja Booming Ya Baik Terima kasih Mas Arsinto Nah Yang lain Monggo Ya Sama-sama Mbak Marsuba Silahkan Sebelumnya Apa suara Saya terdengar Bu Sudah Sudah Terdengar Terima kasih Saya Marz Bajawa Izin Bertanya Terkait Materi Yang Telah Disampaikan Tadi Kan Ada Eliminasi Substitusi Administrasi Kontrol Nah Itu Tadi Saya Agak Tertinggal Kalau Boleh Tahu Itu Mengenai Apa Ya Bu Tadi Saya Mengenai Ya Saya Yang Bingung Yang Ditanyakan Apa Untuk Saya Ini ya PPT Sepertinya Anda Juga bisa Ini ya Mungkin tadi Tertinggal Mengikuti Waktu Bu Indriyati Memaparkan Tentang Pengendalian Ya Pengendalian Saya cari Nah Ini Ya Yang mau Ditanyakan Apa Mbak Maksudnya Untuk Lima hal Tersebut Itu Tadi Ya Kayak Judulnya Apa Oh Ya Ini Mbak Soalnya Cuma Pengendalian Bahaya Judulnya Pengendalian Bahaya Baik Terima kasih Jujurnya Hierarchy Of Control Itu Bahasa Inggrisnya Mbak Hierarchy Of Control Itu Ada Lima Saya Ulangi Ada Lima Yaitu Ini prinsip Mbak Kalau Yang Ini Itu Melalui Eliminasi Tentu Tidak Bisa Kita Lakukan Eliminasi Di Laboratorium Eliminasi Itu Menghilangkan Super Bahaya Jadi Kalau Ada Alat Misalnya Ini Contoh Mbak Alat Alat Menimbulkan Suara Yang Sangat Tajam Suara Yang Sangat Keras Sehingga Bisa Merusak Pendengaran Kalau Terpapar Cukup Lama Lalu Alat Tersebut Di Keluarkan Di Eliminate Tidak Dipakai Lagi Gitu Anda Sering Dengar Terkena Eliminasi Dikeluarkan Kalau Alat Dilep Keluarkan Terus Gimana Tidak Bisa Alatnya Tetap Harus Dipakai Meskipun Alat Itu Berbahaya Kemudian Yang Kedua Substitusi Substitusi Mengganti Bahan Berbahaya Dengan Yang Tidak Berbahaya Alkohol Mau Diganti Tidak Bisa Jadi Sangat Sulit Untuk Kita Lakukan Substitusi Terhadap Bahan Yang Berbahaya Tetap Kita Pakai Alkohol Spiritus Tidak Bisa Kita Tuker Sama Yang Lain Tidak Bisa Resiko Dari Bahaya Itu Dengan Memodifikasi Atau Rekayasa Alat Jadi Alat Ini Dibodifikasi Padahal Alat Di Laboratorium Itu Tidak Boleh Dimodifikasi Tidak Boleh DTOT Tidak Boleh Dilepas Dipasang Dikanung Tidak Bisa Jadi Tentu Sangat Sulit Terus Yang Keempat Administrasi Kontrol Administrasi Kontrol Ini Yang Paling Bisa Dilakukan Di lab Apa Saja Administrasi Kontrol Ini SOP Pengawasan Tempat Menyimpan Labeling Untuk Bahan Kimia MSDS Material Safety Data Seat Itu Harus Ada Di setiap Botol Makanya Tidak Boleh Menuang Cairan Kimia Tidak Di botol Yang Seharusnya Kemudian Kotak P3K Ini Adalah Pengendalian Secara Administrasi Paham Paham Mbak Kemudian Secara APD Itu Yang Terakhir Yang Saya Setung Personal Protective Equipment Ini APD Ini Adalah Yang Nomor Lima Yang Terakhir Ini Juga Pasti Bisa Dilakukan Semua Yang Ada Di Laboratorium Seperti Tadi Ditanyakan JASLAB Harus JASLAB Yang Seperti Apa Belinya Dimana Itu Tadi Pertanyaan Dari Jauh Itu Dari NTT Mungkin Tidak Ada Tapi Nanti Masuk Sudah Offline Ke Lab Insyaallah Di Unar Juga Ada Semacam Shopping Student Shop Khusus Menjual Khusus Menjual Bahan Bahan Atau Barang Yang Dibutuhkan Oleh Mahasiswa Termasuk ATK Termasuk Baju JASLAB Termasuk Apa Sajalah Yang Dibutuhkan Mahasiswa Selama Kuliah Itu Ada Disitu Termasuk Buku Buku Yang Bisa Dibeli Oleh Mahasiswa Kemudian Modul Kuliah Itu Ada Disitu Termasuk Souvenir Itu Kita Ada Student Center Satu Areanya Itu Adalah Shop Ini Menjual Tapi Pengalaman Saya Ke Beberapa Perguruan Tinggi Negeri Di Indonesia Hampir Semuanya Punya Mudah-mudahan Di UNS Juga Dan Saya yakin Ada Saya Ke UI Itu Ada Malah Besar Di UI Itu Di UGM Juga Ada Apalagi Kalau Di Luar Negeri Saya Senang Paling Senang Di Luar Negeri Ke Student Center Bisa Beli Macem Murah Murah Kalau Beli Di Luar Malah Mahal Karena Untuk Student Katanya Subsidirlah Tak Apa Begitu Tidak Ada Pacak Atau Apa Saya Sendiri Kurang Tau Tapi Yang Pasti Kalau Kita Orang Indonesia Itu Ada Di Situ Kaos Apa Segala Juga Ada Jadi Kalau Cari Oleh-oleh Saya Selalu Cari Student Center Itu Begitu Mbak Jelas Saya Rasa Jelas Terima Kasih Terima Kasih Mbak Terima Kasih Ini Ada Pertanyaan Di Room chat Dari Mas Muhammad Afrisal Rahman Izin Pertanya Apakah Teknisi Laboratorium Untuk Emergency Contact Juga Termasuk Tenaga Ahli Yang Dapat Menangani Semisal Terjadi Kecelakaan Yang Diakibatkan Oleh Hewan Uji Contoh Kasus Hewan Uji Lepas Atau Menyerang Atau Kehadiran Hewan Yang Tidak Diinginkan Dan Berbahaya Ini Ada Contoh Kasus Pernah Di Laboratorium Biologi Itu Kemasukan Ular Nah Semisal Kejadian Tersebut Terjadi Pada Saat Waktu Lembur Hal Apa Yang dapat Kami Lakukan Sebagai Peneliti Sebagai Tindak Pertorongan Pertama Dalam Hadapi Kasus Seperti Di Atas Ya Baik Terima kasih Untuk pertanyaannya Menarik sekali Ini Kalau 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 Ular Lepas Tikus Lepas Apalagi Ya Jadi Karena Ini Laboratorium Ini adalah Laboratorium Biologi Dimana Di Dalamnya Juga Ada Uji Coba Untuk Binatang Percobaan Maka Tentu Harus Ada Emergensi Kontakt Yang Khusus Menangani Jika Berkaitan Dengan Binatang Binatang Atau Hewan Coba Ya Apalagi Kalau Hewan Coba Itu Berbahaya Seperti Ular Ularnya Berbisa Ya Nah Itu Harus Ada Tadi Saya Bilang SOP Bila Terjadi Bencana Nah Ini Termasuk Ini Ya Jadi Harus Ada Apabila Hewan Coba Tiba-tiba Hidup Kembali Setelah Dipotong Terus Lompat Begitu Ya Terus Membahayakan Orang Yang ada Disitu Apa Yang Harus Dilakukan Ya Nah Kebetulan Kalau Mengenai Binatang Apa Saja Yang Ada Dilaborator Mungkin Anda Lebih Tahu Nah Seperti Itu Jawaban Saya Harus Ada Jika Itu Laborator Memang Menggunakan Binatang Coba Jadi Harus Ada Ahli Yang Mungkin Bisa Membantu Jika Hewan Coba Yang Berbahaya Tapi Mungkin Bukan Orang Ya Syukur Kalau Orang FNIPA Sendiri Yang Ada Karena Yang Terdekat Adalah Yang Baik Ada Yakin Kalau Memang Di FNIPA Itu Ada Binatang Coba Ada Pasti Ada Dokter Hewannya Ya Mungkin Kalau Dokter Hewan Enggak Ada Bu Jadi Biasanya Kalau J Hewan Coba Langsung Laboran Atau Teknis Mungkin Sudah Di Training Jadi Biasanya Misalnya Ini Binatang Ini Agak Besar Begitu Mungkin Menggunakan Apa Bius Tembak Bius Mungkin Diajari Untuk Tembak Bius Supaya Ditembak Dan Binatang Itu Bisa Begitu Cuman Itu Tidak Barang Ularannya Orang Yang Tau Paham Tentang Perularan Nah Itu Yang Harus Hati-hati Jadi Nggak Boleh Langsung Tapi Mungkin Disediakan Alat-alat Yang Memang Mungkin Bisa Digunakan Untuk Emergensi Seperti Karung Jadi Mungkin Anda Pernah Lihat Itu Siapa Di TV Yang Senang Ambil Ular Jadi Ada Karung Panci Seperti Kalau Anda Nangkap Kupu-kupu Itu Ada Serok Ada Lingkaran Itu Seperti Itu Bukan Jaring Tapi Itu Adalah Seperti Karung Jadi Bisa Langsung Mengambil Ular Menggunakan Itu Tidak Boleh Dengan Tangan Terbuka Tapi Saya Nggak Tau Apakah Di Lab MIPA UNS Ini Juga Menggunakan Ular Sebagai Hewan Coba Ya Bu Indriati Bukan Untuk Hewan Coba Tapi Peristiwanya Itu adalah Ular Dari Luar Yang Masuk Dari Luar Iya Nah Kemudian Informasi Juga Kepada Mahasiswa Semuanya Bahwa Produk Biologi Ini Juga Berencana Akan Mendatangkan Ahli Ular Dan Reptil Bu Jadi Munger semester Ini Salah Satunya Agar Kita Semua Memiliki Keahlian Jadi Nanti Laporan Kemudian Beberapa Satpam Yang Bertugas Itu Juga Akan Dilatih Untuk Menangani Hal Ini Dan Kebetulan Juga Kita Bekerja Sama Dengan Taman Satwataru Juruk Jadi Seperti Kebun Binatangnya Bu Di Solo Saya Rasa Nanti Kita Bisa Mengundang Alian Di Sana Kalau Untuk Penanganan Hewan-hewan Yang Besar Demikian Terima kasih Mas Juga Juga Banyak PR Ini Bu Saya Jadi Seperti Tadi Untuk SOB Penanganan Hewan Coba Itu Memang Belum Belum Kita Bikin Jadi Nanti Segera Mungkin Kita Bikin Kalau Untuk Kotak P3K Itu Sudah Ada Di Masing-masing Laboratorium Dan Dicek Secara Berkala Laporan Kemudian Untuk Software Dan Sebagainya Itu Sudah Tersedia Tidak Pernah Ada Kondisi Air Mati Bu Nah Itu Yang Kadang-kadang Berarti Saya Harus Punya Tandon Berarti Seandainya Begini Peristiwanya Kalau Pagi Laburan Mengecek Seandainya Ternyata Airnya Mati Berarti Harus Menyediakan Air Didekat Misalnya Tadi Tempat-tempat Sower Kemudian Di Apa Yang Untuk Mata Itu Jadi Harus Punya Tandon Yang Khusus Untuk Lab Karena Memang Namanya Kita Tidak Tau Di BDAM Sendiri Mungkin Ada Maintenance Sehingga Sering Mati Kalau Di UNS Pakai Sumur Bu Cuma Yang Sering Matinya Itu Listriknya Oh Listriknya Ya Wai Repet Mati Jadi Alat-alat Juga Sering Rusak Ini Karena Listnya Yang Tidak Stabil Mungkin Satu lagi Pertanyaan Dari Saya Bu Indriati Jadi Kalau Di Biologi Kan Banyak Menggunakan Hewan Coba Misalnya Lencit Atau Ikan Kalau Selama Ini Kita Membuang Sample Itu Biasanya Kita Pendam Saja Apakah Sudah Cukup Atau Bagaimana Ya Baik Selama Hewan Cobanya Itu Bukan Hewan Yang Diberi Percobaan Bahan Ini Bu Jadi Misalnya Diberi Suntikan Apa Diberi Sesuatu Bahan Yang Disuntikan Kepada Binatang Tersebut Lalu Lihat Reaksinya Bagaimana Buhnya Jadi Benar-benar Hanya Kita Manfaatkan Untuk Misalnya Kita Ambil Hanya Kita Lih Faal Anatomi Ya Faal Anatominya Itu Mungkin Bisa Dilakukan Penguburan Seperti Itu Tidak Masalah Tetapi Jika Hewan Coba Itu Diberi Suntikan Tertentu Ya Atau Ikan Diberi Suntikan Tertentu Kemudian Kita Kubur Ya Kemudian Ada Kucing Eker Eker Bahasa Jawa Eker Eker Tanah Tersebut Sehingga Ikan Tersebut Diambil Gitu Ya Kemudian Katakan Dibawa Kemana Begitu Nah Ini Yang Bahaya Bisa Mencemari Kalau Ikannya Satu Mungkin Tidak Mencemari Nah Kalau Ikannya Tadi Yang Dibuat Praktikum Tugup Agak Sehingga Bisa Jadi Berpindah Dari Tempat Tersebut Nah Apabila Ada Perlakuan Khusus Untuk Hewan Coba Maka Tidak Boleh Dikubur Jadi Saya Tau Apakah DUNS Itu Punya Ini Insinerator Enggak Punya Enggak Punya Atau Mungkin Dihancurkan Dihancurkan Luguh Supaya Tidak Dibuang Utuh Begitu Atau Mungkin Bisa Dititipkan Kalau Untuk Kelimbah Yang Berbahaya Itu Kita Sudah Ada Ini Bu Apa Namanya Kerjasama Dengan Pengolah Limbah Dari Swasta Untuk Yang Ini Bahan-Bahan Hayati Untuk Hewan-Hewan Coba Ini Yang Kami Belum Punya Iya Khawatirnya Lagi Bu Kalau Tidak Dibuang Apa Ya Betul-betul Ini Sesuai Prosedur Ikannya Tadi Itu Agak Banyak Terus Dimakan Diambil Orang Gimana Nanti Seperti Itu Baik Ini Masih Kita Masih Ada Waktu Jadi Saya Rasa Masih Ada Waktu Sekitar 10 Menit Kalau Mau Dimanfaatkan Silahkan Ketemu Expert Bidang K3 Nah Begini Bu Kalau Untuk Praktikum Kebetulan Di Laboratorium Itu Kan Semuanya Menggunakan AC Nah Bagaimana Sebaiknya Kalau Kita Waktu Praktikum Kebetulan Menggunakan Klorofoam Untuk Membius Mencet Apakah Sebaiknya Jendela Pintu Kita Buka Atau Seperti Apa Ya Baik Bu Kita Terima kasih Jadi Memang Ventilation Itu Sangat Penting Ketika Kita Menggunakan Bahan-bahan Yang Menguap Yang Mudah Menguap Seperti Bahan-bahan Yang Tadi Ibu Sebutkan Nah Sebenarnya Secara Normal Begitu Selama Kadarnya Tidak Tinggi Itu Tidak Papa Tetapi Kalau Banyak Mahasiswa Yang Berada Di Dalam Dan Jumlah Bahan Cobanya Tadi Itu Juga Banyak Sehingga Penguapannya Juga Besar Maka Ventilasi Harus Diperhatikan Jadi Memegang Kunci Ventilasi Nah Ventilasi Ini Juga Macam-macam Ada Yang Dengan Cara Alami Pintu Dibuka Maaf Jendela Dibuka Tapi Ada Juga Seperti Cerobong Yang Menghisap Udara Yang ada Di Dalam Itu Ke Atas Jadi Lower Glower Van Exhauser Jadi Itu Menggrup Udara Yang Tercemar Di Jalam Dengan Cepat Jadi Ventilasi Itu Baik Secara Alami Dengan Candela Dibuka Maupun Dengan Blower Atau Exhaust Ventilation Cuman Sebenarnya Bu Yang Perlu Diberhatikan Jumlah Yang Luas Laboratorium Itu Harus Diberhatikan Jadi Jangan Sampai Luasnya Itu Tidak Luas Terus Yang Masuk 40 Idealnya Itu Berapa Ideal Untuk Praktikum Satu Per Meter Perseginya Ini Ada Sebenarnya Ada Rumusannya Saya Tidak Apa Jadi Kalau Lab Itu Lab Apa Begitu Kemudian Ada Alat Itu Seperti Apa Kemudian Ya itu Ada Perhitungan Khususnya Sepertinya Tidak Bisa Saya Jadi Beda-beda Tergantung Laboratorium Nyanyi Bu Iya Karena Alat Yang ada Di dalam Itu Juga Menentukan Bu Kalau Alatnya Kecil Kecil Ya Mungkin Perhitungannya Menjadi Lebih Kecil Kemudian Kalau Alatnya Besar Ya Perhitungannya Juga Lebih Besar Kemudian Alat Kemudian Orang Luasan Ruang Kemudian Jenis Dan Banyak Alat Yang Ada Di Kemudian Desain Selain Itu Desainnya Jadi Lab Itu Ada Desain Nah Ini Yang Seringkali Apa Universitas Buat Sebuat Laboratorium Itu Sejak Awal Tidak Di Desain Untuk Safety Jadi Justru Perhitungannya Hanya Berhitungan Apa Ya Materi Jadi Kalau Luasnya Sekian Saya Keluar Biaya Berapa Nah Sehingga Safety Itu Dimasukkan Di Dalam Unsur Membuat Desain Nah Yang Betul Sejak Desain Itu Safety Sudah Teribat Termasuk Luas Termasuk Pintu Darurat Emergency Tadi Ya Bu Pintu Tidak Boleh Satu Tangga Juga Tidak Boleh Satu Karena Kalau Nanti Satu Bisa Rebutan Yang Keluar Malah Tidak Ada Yang Bisa Keluar Jadi Kenapa Harus Ada Emergency Exit Tadi Mungkin Ibu Bisa Lihat Kalau Ibu Kemana Rumah Atau Ke Supermarket Itu Yang Harus Ibu Perhatikan Adalah Emergency Exit Jadi Itu Yang Harus Kita Lihat Jadi Memang Ada Perhitungannya Bu Dan Itu Tidak Kita Nyebutkan Misalnya Satu Orang Tiga Meter Persegi Tidak Tetapi Ada Rumus Rumus Tidak 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 Katakan Katakan Satu Tatam Muka Itu Biasanya Kalau Itu Kan Tiga SKS Tiga SKS Itu 150 Menit 150 Menit 150 Menit Itu Kita Bagi Tiga Bu Jadi Mahasiswa Tidak Boleh Masuk Bersamaan Jadi Kalau Misalnya Mahasiswanya 50 Berarti 15 20 15 Atau 16 16 18 Atau Bagaimana Itu Juga Kalau Terjadi Apa-apa Itu Tidak Semuanya Langsung Kena Dan Juga Tidak Tidak Di dalam Tidak Begitu Dan Lebih Nyaman Untuk Di Laboratorium Jadi Yang Tidak Membutuhkan Ruangan Spesifik Tertentu Laboratorium Itu Dilakukan Di Kelas Kalau Kami Gitu Jadi Yang Dua Pertiga Itu Kita Biarkan Di Kelas Mengerjakan Sesuatu Yang Di Kelas Kemudian Satu Pertiga Masuk Lab Nanti Yang Satu Pertiga Keluar Satu Pertiga Masuk Lagi Seperti Itu Jadi Tidak Boleh Langsung Masuk Karena Kan Nggak Mungkin Kita Punya Lab Yang Luas Sementara Mahasiswa Kita Tiap Tahun Itu Nambah Satu Atan Ada Yang Serau Saya Enggak Masuk Masuk Kalau Jamnya Terbatas Karena Labnya Penuh Tapi Kalau Nggak Ya Dibuat Model Safe Seperti Yang Ibu Sampaikan Di Awal Tadi Ada Yang Jam Berapa Sampai Jam Berapa Dan Seterusnya Ada Harus Daftar Dulu Sehingga Tidak Terjadi Penumpuan Jumlah Orang Yang Ada Di Laboratorium Ini Sama Saja Bu Nanti Kalau Ibu Naik Pesawat Sebenarnya Safety Ibu Bersatu Keluarga Tidak Boleh Naik Dalam Satu Pesawat Jadi Ibu Misalnya Ibu Suami Anak Cucu Orang Tua Mau Pergian Ke Jakarta Misalnya Gitu Dari Solo Ibu Jangan Naik Pesawat Jadi Satu Dipecah Itu Safety Atau Satu Kantor Tidak Boleh Satu Pesawat Satu Kantor Kunjungan Ke Bali Lalu Charter Satu Pesawat Jadi Semua Seru Di Dalam Pesawat Nyanyi Sampai Pramugari Melok Degoda Menyenangkan Tapi Itu Tidak Safety Tidak Boleh Berangkat Dalam Satu Pesawat Jadi Kalau Seperti Tadi Mungkin Ibu Dan Harus Pisah Pesawat Itu Demi Keamanan Jadi Anak-anak Ada yang Dengan Bapaknya Ada yang Dengan Ibunya Jadi Terpisah Bukan Berarti Pesawatnya Itu Mungkin Bisa Gini Jadi Yang Berangkat Duluan Bapaknya Dan Anaknya Ibu Di Penerbangan Berikutnya Atau Ibu Dengan Penerbangan Pesawat Yang Lainnya Di Jam Yang Sama Sehingga Ketemu Di Bandara Nanti Bareng Lagi Dari Mahasiswa Ada yang Mau Ditanyakan Satu Orang Lagi Kalau Tidak Ada pertanyaan Terakhir Dari saya Indriati Jadi Pelaksanaan K3 Itu kan Tadi Ibu Aparkan Itu Salah Satunya Melindungi Pengguna Itu Dari Bahaya Secara Mental Ini Mohon Penjelasan Lebih Lanjut Iya Ibu Jadi Tadi Secara Umum Memang Saya Sebutkan Melindungi Jadi Segini Bu Bahaya Itu Kan Tadi Khusus Di Laboratorium Tetapi Secara Umum Bahaya Itu Juga Termasuk Ada Bahaya Psikologi Jadi Tidak Hanya Ke Fisik Kita Tetapi Juga Ke Psikologi Apa Saja Bahaya Psikologi Itu Antara Lain Tekanan Tekanan Kecemasan Seperti contohnya Di masa pandemi Itu Sebenarnya Banyak yang Stress Banyak yang Cemas Kenapa Saya takut Ketularan Kalau saya Ketularan Ini Luar biasa Jadi Anak Anak Masih Kecil Ini Teman Yang Seperti Itu Jadi Suami Istri Kena Anaknya Masih Kecil Dan Kebetulan Dia Memiliki Anak Lima Masih Kecil Kecil Semua Beda Beda Umur Setahun Dua Tahun Sedangkan Suami Istri Ini Dua-duanya Harus Masuk Rumah Sakit Apa Yang Harus Dilakukan Di Rumah Mereka Belum Mandiri Mereka Tidak Bisa Ngurus Anaknya Sendiri Otomatis Hal-hal Seperti Itu Ini Kan Pernah Terjadi Sehingga Menghantui Teman-teman Yang Lain Waduh Kasian Sampai Kita Teman-temannya Kirim Makanan Ke Anak Itu Jadi Pergantian Sapa Ini Daftar Yang Mau Kirim Kirim Malam Untuk Makannya Anak Itu Nah Belum Lagi Seperti Saya Bu WFH Jam Kerja Ini Lu Bu Menjadi Tidak Teratur Masa Jam 6 Kita Sudah Diajak Rapat Kadang Jam 7 Malam Kita Diajak Rapat Terus Kita Ini Serhatnya Kapan Ini Bahaya Mental Ini Contohnya Jadi Kadang Saya Sampai Gini Aduh Gimana Ya Kepingin Merasakan Hari Sabtu Hari Minggu Tidak Diganggu Tetapi Tanggung jawab Saya Sebagai Kaprodi Yang Paling Berat Rapat Dengan Pimpinan Itu Seringkali Menggunakan Waktu Hari Sabtu Bimbingan Juga Seringkali Terpaksa Saya Harus Sediakan Hari Sabtu Karena Hari Biasa Kita Padat Alhamdulillah Saya Ketir Ketir Sebenarnya Waktu Elisa Menanyakan Buk Saya Tanggal Hari Ini Tanggal Tanggal 3 Bisa Ya Bu Itu Sebenarnya Saya Takut Sebenarnya Bu Mudah Mudah Tidak Ada Rapat Mudah 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 Gini Karena Tiba Tiba Saja Pimpinan Itu Dengan Mudah Kaprodi Ditunggu Tepat Itu Bilangnya Jam 6 Rapatnya Bu Jam 7 Ya Untungnya Saya Anak-anak Sudah Besar Bu Anak Saya Dua Dua-duanya Sudah Menikah Saya Sudah Nenek Dari Tiga Cucu Jadi Saya Tidak Ngomong Saya Tidak Ngomong Anak Kecil Lagi Jadi Saya Bisa Saja Jam 6 Jam 7 Saya Sudah Siap Begitu Tapi Bayangkan Kalau Mereka Yang Anaknya Masih Kecil Kecil Harus Dimandikan Harus Disuapi Kemudian Suami Harus Misalnya Membawakan Bekal Dan Sebagainya Apa Bisa Itu Menimbulkan Satu Problem Yang Membuat Dia Tertekan Sebenarnya Ini Contoh Bahaya Mental Kalau Di Laboratorium Mungkin Terutama Pada Mereka Yang Misalnya Susah Ayah Bu Mengerjakan Dengan Biaya Yang Tidak Sedikit Tiba-tiba Rusak Atau Gagal Atau Hilang Itu Seringkali Membuat Mereka Yang Bekerja Di Laboratorium Itu Emosi Kesal Nah Seperti Itu Kira-kira Bu Jadi Kegagalan Yang Ada Di Lab Terhadap Suatu Uji Coba Itu Contoh Kalau Bahaya Mental Marah Labnya Di Banteng Baik Terima kasih Bu Indri Pas Hari ini Saya rasa Ini Masih Banyak Tapi Berhubung Waktu Yang Membatasi Sehingga Waktu Sesi Diskusi Saya rasa Kita Tutup Untuk Sesi Diskusi Dan Sebelumnya Sedikit Rangkuman Dari Saya Bahwa K3 Itu Memang Wajib Untuk Dilaksanakan Di Laboratorium Sebagai Suatu Usaha Perlindungan Untuk Pengguna Kemudian Lingkungan Termasuk Peralatan Yang ada Di Laboratorium Sehingga Pengguna Utamanya Itu Terbibas Dari Bahaya Baik Tadi Itu Bahaya Biologi Bahaya Fisik Kemudian Bahaya Mental Dan Juga Dari Penyakit Akibat Kerja Di Laboratorium Nah Untuk Itu Semua Yang Berkegiatan Di Laboratorium Itu Untuk Patuh Terhadap Tata Tertip Kemudian Juga Mau Memahami Dan Harus Paham Terhadap Bahan-Bahan Yang Akan Digunakan Paham Jenisnya Sifatnya Kemudian Karakteristik Penanganannya Seperti Apa Dan Juga Harus Paham Prosedur Atau Manual Alat Yang Mau Digunakan Nah Dengan Demikian Maka Usaha Untuk Pengendalian Bahaya Yang Tadi Sudah Dijelaskan Bu Idriyati Yang Ada Lima Itu Akan Bisa Kita Jalankan Ya Jadi Sehingga Kita Kerja Di Laboratorium Itu Semuanya Selamat Saya rasa Itu Terima kasih Sekali Kepada Bu Idriyati Atas Ilmunya Pada kami Semua Dan ini Tentunya Sangat Bermanfaat Dan Juga Menjadi Pendorong Bagi kami Yang Ada Di Laboratorium Untuk Melengkapi SOP SOP Yang Belum Ada Sekali Lagi Terima kasih Monggo nanti Kalau Bu Idriyati Main ke Solo Bu Nanti Kita Undang Untuk Tengkleng Bersama Disini Yang Terkenal Tengkleng Dan Belanja Jadi Kleber Bu Nanti Demikian Terima kasih Bu Idriyati Terima kasih Kepada Semua Mahasiswa Waktu Saya Kembalikan Kepada Pembawa Acara Monggo Mbak Nimas Matunun Bapak Ibu Mas Mbak Matunun Doktor Nita Amin Amin Terima kasih Ibu Nita Dan Ibu Indriyati Atas Pemaparan Materinya Yang Luar Biasa Kan Sekali Dua Narasumber Kita Ini Dan Kita Pastinya Berharap Semoga Kita Bisa Segera Kembali Berkegiatan Di Laboratorium Yang Pastinya Dengan Memahami Etika Berkegiatan Di Laboratorium Seperti Yang Sudah Disampaikan Oleh Ibu Nita Dan Ibu Indriyati Baik Hadirin Sekalian Kita Sudah Berada Di Pahujung Acara Pagi Hari Ini Tapi Sebelum Kita Mengakhiri Kegiatan Seminar Mungkin Bapak Ibu Dosen Bisa Dipersilakan Untuk Mengaktifkan Kameranya Mohon maaf Ibu Indriyati Untuk Share Screennya Bisa Di Take Down Oh Iya Mohon maaf Saya tutup Ya Baik Terima kasih Ya Ini Kurang lebih Ada Delapan Slide Teman Teman Jadi Ini Saya mulai Dulu Dari Slide Yang Pertama 3 2 1 Terima kasih Ini Slide Yang Kedua 3 2 1 Yang Ketiga 3 2 1 Slide 4 3 2 1 Baik Slide 5 3 2 1 Slide 6 7 Dan Terima kasih Baik Ya Terima kasih Untuk Semuanya Ya Cukup Sekali lagi Mengucapkan Terima kasih Kepada Seluruh Hadirin Mulai Dari Mahasiswa Dosen Yang Menyebabkan Waktu Hadir Pada Seminar K3 Pada Pagi Hari Ini Semoga Setiap Ilmu Yang Disampaikan Oleh Narasumber Bisa Bermanfaat Dan Dapat Kita Terapkan Di Kegiatan Kita Berikutnya Saya Saya Memberikan Apresiasi Setinggi-tingginya Kepada Para Narasumber Ibu Nita Dan Ibu Indriati Terima kasih Banyak Kut Telah Berkenan Untuk Sharing Sharing Ilmu Bersama Kita Semua Di Sini Saya Memohon Maaf Tindakan Atau Perkataan Yang Kurang Berkenan Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Ternuh Ibu Indriati Terima kasih Sampai ketemu Nanti Di lain kesempatan Terima kasih